Unri Valet MG Season 265, Harga Setinggi Langit Kelas Sejati Di atas kelas 9 Kejutan Cui Tong 3 orang tidak hanya diungkapkan dengan kata-kata tetapi juga di wajah mereka. Pada saat ini, bagaimana mereka masih peduli tentang menang atau kalah apapun. Pil surgawi kelas sejati, mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Pil surgawi ini membuka jendela lain untuk mereka. Bukannya teknik pengobatan surgawi tanah surgawi selatan tidak disempurnakan, tetapi bahwa alam kelas yang sebenarnya terlalu sulit untuk dicapai. Di seluruh Pil Alliance, mungkin hanya ada segelintir orang yang bisa memperbaiki pil surgawi kelas sejati juga. Surgawi selatan hanyalah tempat kecil, bagaimana mereka bisa melihat sebelum pil surgawi tingkat ini. Kata-kata Ye Yuan menyebabkan angin puyuh di arena, semua orang menjadi gempar. Tidak ada yang pernah melihat pil surgawi kelas sejati, tidak ada yang tahu apa yang dikatakan Ye Yuan benar atau palsu sama sekali. Tetapi semua yang ada di depan mereka membuat mereka tidak punya pilihan selain percaya bahwa ini nyata. Teman muda Ye, dapatkah pil surgawi kelas sejati ini dijual kepada orang tua ini atau tidak? Cui Tong menenangkan dirinya dan bertanya. Sebagai alkemis surgawi kelas 4, dia tidak bisa lagi digambarkan sebagai orang yang bersemangat. Dia tidak sabar untuk membawa pil surgawi ini kembali dan mempelajarinya dengan cermat. Namun, Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, ini adalah KTT 9 kota surgawi, lebih baik lakukan sesuai dengan aturan, penawar tertinggi menang. Apa yang diwakili oleh pil surgawi pendirian yayasan tingkat 2 ini adalah KAM South City. Petik 2. Wajah suyi berubah dari kaget menjadi ekstasi. Benar-benar ada hikmahnya di setiap awan. Pil surgawi kelas sejati ini bernilai seribu pil surgawi kelas 3. Apa yang dihitung sebagai kota gelombang air belaka? Cui Tong sedikit menganggup dan berkata, Baiklah, mari kita mulai pelelangannya sekarang. Dia sudah terlalu tidak sabar untuk menunggu. Juru lelang itu memiliki senyum pahit di wajahnya dan bertanya, Tuan Cui Tong, berapa harga dasar pil surgawi ini? Dia belum pernah melihat pil surgawi kelas sejati, tidak ada presiden. Tidak perlu harga dasar, tidak ada batasan kenaikan harga juga, langsung ke penawaran. Siapapun yang menang dengan tawaran satu kristal surgawi, Ambil saja karena mereka beruntung, kata Ye Yuan dengan dingin. Wajah semua orang menjadi hitam, semua menatap Ye Yuan dengan wajah menghina. Sepotong kristal surgawi, untuk berpikir bahwa Anda bisa mengatakannya dengan lantang. Semua orang tahu bahwa tidak ada harga dasar, tidak ada batasan kenaikan harga, situasi seperti ini adalah yang paling menakutkan. Harga lelang akhir tidak memiliki garis bawah sama sekali. Tuhan tahu berapa harga transaksi akhir. Di bawah desakan tiga orang Cui Tong, pelelangan segera dimulai. Juru lelang berkata dengan keras, Sekarang, melelang pil surgawi pendirian Yayasan kelas 2, pil ini adalah nilai sejati yang belum pernah muncul di tanah surgawi selatan sebelumnya. Tidak ada harga dasar, tidak ada batasan kenaikan harga. Sekarang, penawaran dimulai. Satu juta. Hampir segera setelah diumumkan, Cui Tong mengajukan penawaran. Jumlah satu juta membuat semua orang yang hadir menghela nafas dingin. Harus diketahui, fuksi puri yang pil milik Geling sebelumnya hanya dilelang dengan harga 600 ribu kristal surgawi. Sekarang, Cui Tong langsung menaikkannya menjadi satu juta. Tatapannya menyapu wajah semua orang dan dia berkata dengan dingin, pil ini, orang tua ini bertekad untuk mendapatkannya. Awalnya, dengan pil kelas benar muncul, Taipan mana yang hadir yang tidak ingin mengklaimnya untuk diri mereka sendiri. Tapi kata-kata Cui Tong sudah samar-samar menyiratkan peringatan. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengkritik dalam hati tetapi juga tidak berdaya tentang hal itu. Cui Tong bukanlah orang yang mampu memprovokasi. Melihat tidak ada yang berbicara, Cui Tong sangat puas. Dua juta. Namun, tepat pada saat ini, seseorang angkat bicara. Sumber suara itu justru dari alkemis surgawi kelas 4 di samping Cui Tong. Wajah Cui Tong menjadi hitam dan dia berkata dengan suara serius, Wu Dao, apa artinya ini? Wu Dao berkata dengan dingin, Cui Tua, jika itu hal lain, lupakan saja. Tapi, pentingnya pil surgawi kelas sejati ini, Anda dan saya sama-sama mengerti. Hal yang bagus, bagaimana mungkin lelaki tua ini tidak tergerak? Wajah Cui Tong menjadi hitam dan dia mengertakan gigi dan berkata, 5 juta, 8 juta, Cui Tong baru saja angkat bicara ketika hakim lain juga bergabung dalam huru-hara. Jicun, bagus, sangat bagus, apakah orang tua ini takut padamu? 10 juta. Seolah-olah gratis, Cui Tong langsung menawarkan harga setinggi langit 10 juta. Penawaran semacam ini secara langsung membuat banyak taipan mundur saat melihatnya. Mereka kaya, tetapi dibandingkan dengan alkemis surgawi kelas 4 veteran ini, mereka sangat lemah. Kekayaan yang dimiliki alkemis surgawi kelas 4 mungkin menyaingi klan keluarga besar. 20 juta. Tepat pada saat ini, suara lain terdengar. Semua orang terkejut, tapi melihat ke arah Jiang Li. Tidak ada yang menyangka bahwa dia akan membuka mulutnya juga. Selanjutnya, dia meningkatkannya dengan 10 juta kristal surgawi sekaligus. Di hadapan tatapan membunuh Cui Tong, Jiang Li berkata dengan dingin, Aku benar-benar ingin tahu betapa aku lebih buruk darinya. Tiga tetua, saya akan menyinggung. Pil ini, Jiang ini juga bertekad untuk mendapatkannya. Cui Tong mendengus dingin dan berkata, Bagus sekali. Masing-masing bergantung pada kemampuannya. 30 juta. 33 juta. 35 juta. 68 juta. Ketika Jiang Li meneriakan harga ini, ketiga hakim akhirnya ragu-ragu. Jelas, harga ini sudah mendekati batas yang bisa mereka tanggung. Hanya saja tidak ada yang menyangka bahwa kekuatan finansial Jiang Li sebenarnya begitu hebat. Seorang alkemis surgawi kelas 3 sebenarnya bisa setara dengan alkemis surgawi kelas 4. Pil surgawi kelas sejati ini sangat penting bagi mereka. Bahkan jika mereka bangkrut sendiri, mereka harus mendapatkannya juga. Jika uang hilang, itu bisa diperoleh lagi. Tetapi jika pil surgawi ini terlewatkan, akan sangat sulit untuk ditemui lagi. Tentu, mereka dapat menemukan Ye Yuan dan membuatnya disempurnakan lagi. Tapi itu sangat sulit. Pil surgawi yang begitu berharga, Ye Yuan pasti tidak akan sering memurnikannya. Tawaran 4 orang membuat ekspresi masing-masing dan setiap Taipan yang hadir menjadi pucat. Adegan yang gila, itu masih pertama kalinya mereka melihatnya. Harga 68 juta, konsep seperti apa itu? Satu tahun pendapatan pajak Tissel South Nine Cities ditambahkan tidak dapat mencapai angka ini juga. Terlalu sangat menggerahkan. Ini masih pertama kalinya ayahmu melihat bahwa pil surgawi kelas 2 benar-benar dapat dijual dengan harga setinggi langit 70 juta kristal surgawi. Petik 2 Apa yang kau tahu? Selama 3 master dapat mengerjakan metode pemurnian pil surgawi kelas sejati, untuk apa 70 juta dihitung? Ini hanya merampas uang. Gila, benar-benar gila. Aku bahkan merasa tidak bisa bernapas lagi. Meskipun bukan mereka yang menawar, masing-masing dari mereka memiliki mata merah darah. Adegan ini benar-benar terlalu mengasyikkan. Juru lelang bertanya, 68 juta, apakah ada yang lebih tinggi? Tiga tuan. Melihat ketiganya tidak menanggapi, juru lelang melanjutkan, 68 juta pergi sekali. 68 juta pergi dua kali. 68 juta menjadi tiga kali lipat. Pil surgawi kelas sejati ini milik Tuan Jiangli. Petik dua. Berbisik. Penonton gempar. Tidak ada yang menyangka bahwa Jiangli benar-benar-benar menekan ketiga kelas berat pada akhirnya. Gelar jenius nomor satu surgawi selatan bukanlah untuk pertunjukan. Kekayaan yang telah diakumpulkan beberapa tahun ini sangat menakutkan. Mendapatkan pil surgawi pendirian yayasan kelas sejati ini, tatapan Jiangli tidak bisa lagi berpaling. Cek cek, terlalu sempurna. Bagaimana pil surgawi bisa begitu sempurna? Saya bisa merasakan akumulasi grit dao yang melonjak di dalam. Saya pasti bisa menarik akumulasi grit dao dan mencapai ranah kelas sejati. Petik dua. Jiangli mabuk? Benar-benar melupakan dendam sebelumnya dengan Ye Yuan. Pada saat yang sama, Cui Tong tiga orang memandang Jiangli dengan ekspresi tidak ramah. Tatapan iri di mata mereka tidak bisa disembunyikan bagaimanapun caranya. Bab 2652 berlomba. Begitu nilai sebenarnya muncul, kompetisi berikutnya sudah benar-benar tidak ada artinya. Bahkan jika mereka disempurnakan sampai langit runtuh, itu juga tidak mungkin untuk mencapai ranah kelas sejati. Itu hanya akan mengalahkan kuda mati. Oleh karena itu, Cui Tong hanya mengumumkan bahwa sembilan kota surgawi Pil Summit kali ini, Kam South City mengambil posisi teratas. Melihat wajah sedih Sun Yunjing, Su Yi hanya tersenyum lebar. Mengesampingkan perasaan ditinggikan pada pemenuhan, Kam South City mereka bahkan akan mendapatkan sejumlah besar sumber daya. Ini adalah manfaat yang nyata. Tidak hanya itu, kekuatan Geling meningkat setelah menerima petunjuk dari Ye Yuan. Melampaui Zhuofang sudah merupakan kesimpulan yang sudah pasti. Dapat dikatakan bahwa Kam South City menjadi pemenang terbesar dari Nine Cities Heavenly Pil Summit kali ini. Haha, Tuan Ye, aku, Su, benar-benar mengangkat hidungku. Su ini meminta maaf padamu sekali lagi di sini. Su Yi membungkuk ke arah Ye Yuan dengan ketulusan yang tak tertandingi kali ini. Dia benar-benar yakin. Putrinya benar-benar melakukan hal yang hebat kali ini. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, karena masalah ini sudah selesai, lupakan saja. Su Yi melihat bahwa Ye Yuan bebas dari kesombongan dan prasangka dan segera memanjat tali bergandengan tangan dan berkata, Tuan Ye, Su ini dengan tulus mengundang Anda untuk bergabung dengan kota selatan yang tenang. Aku ingin tahu apa yang Tuan Ye pikirkan. Sebelum menunggu Ye Yuan menjawab, Sun Yunjin tiba-tiba membungkuk pada Ye Yuan dan berkata, Tuan Ye, sebelumnya, hanya Sun yang memiliki mata tetapi tidak dapat melihat. Sekarang, matahari ini ingin mengundang Anda untuk bergabung dengan Water Below City. Anda yakin? Persyaratan yang ditawarkan Water Below City kami pasti akan lebih baik daripada Kam South City. Sun Yunjin, kamu, Su Yi berkata dengan sangat marah. Dia tidak menyangka bahwa Sun Yunjin akan benar-benar membunuh mencuri. Selanjutnya, membandingkan sumber daya, Kam South City benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan Water Below City. Kalau tidak, mereka juga tidak akan gagal untuk mempekerjakan master top seperti Zuo Fang. Sun Yunjin berkata dengan acuh tak acuh, Su Yi, Tuan Ye dan Anda juga baru pertama kali bertemu. Selanjutnya, dia dan gadis kecil Su juga baru saja berkenalan. Karena itu masalahnya, mengapa penguasa kota ini tidak bisa mengundangnya? Siapa di sembilan kota yang tidak tahu bahwa Tuan Kota ini selalu mendambakan bakat seperti orang yang haus akan air? Su Yi marah sampai dia mengatupkan rahangnya erat-erat. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Sun Yunjin adalah kebenaran. Sebelumnya, semua orang salah paham bahwa Ye Yuan sengaja mendekati Su Yi untuk mengadili Su Pei Yun. Sekarang, semua orang tahu bahwa itu tidak terjadi lagi. Tuan Ye sama sekali tidak tertarik pada Su Pei Yun. Selanjutnya, Su Pei Yun dan Tuan Ye hanya bertemu di sepanjang jalan. Mereka juga bukan teman hidup dan mati. Lalu semua orang punya kesempatan, bukan? Tuan Ye, kota tanpa langit kami mengundang Anda untuk bergabung dengan tulus. Tuan Ye. Dengan Sun Yunjin memimpin, penguasa kota beberapa kota lainnya bergabung satu demi satu. Setiap persyaratan yang ditawarkan lebih baik dari yang terakhir. Su Yi ingin mencabik-cabik sekelompok orang ini hingga hancur. Dia buru-buru mengedipkan mata pada putrinya, Su Pei Yun panik sejak lama. Tapi apa yang bisa dia katakan? Bisakah dia mengatakan bahwa pertemuan mereka sebelumnya tidak menyenangkan? Awalnya dia berpikir bahwa Ye Yuan hanya kuat di Marsial Dao. Dia tidak menyangka bahwa alkimia daunnya bahkan lebih menakutkan daripada Marsial Dao. Kelas sejati muncul, itu pasti akan menimbulkan sensasi besar di tanah surgawi selatan. Pada saat ini, dia merasa bahwa mengatakan sesuatu itu lemah. Su Pei Yun menatap Su Yi dengan senyum pahit di wajahnya. Tepat pada saat ini, dengusan dingin Cui Tong terdengar. Dia berkata, Huh, apakah beberapa dari Anda mencoba untuk merebut orang-orang dari kota selatan surgawi? Dia datang di depan Ye Yuan, berseri-seri lebar saat dia berkata, Tuan Ye, kota selatan surgawi adalah ibu kota tanah surgawi selatan, memerintah semua kota. Sumber daya kota selatan surgawi juga tidak sebanding dengan kota-kota lain. Selama Tuan Ye bergabung dengan kota selatan surgawi, Anda dapat memiliki apapun yang Anda inginkan. Kata-kata ini membuat wajah semua orang berubah tiba-tiba. Bahkan Master Cui Tong sebenarnya sudah mulai memanggilnya sebagai Master Ye. Kota surgawi selatan menyambar orang, bisnis apa yang masih dimiliki yang lain. Pada saat ini, mata semua orang terfokus pada Ye Yuan. Ye Yuan memiliki ekspresi tenang di wajahnya, tidak bisa mengatakan apa yang dia pikirkan. Ledakan. Tiba-tiba, energi spiritual melonjak di arena. Energi spiritual langit dan bumi dari segala arah berkumpul di sini dengan gila. Hahaha, aku mengerti. Saya akhirnya mengerti, menakjubkan, benar-benar mengesankan. Itu layak untuk menjadi kelas sejati, pil surgawi kelas 2 saja yang benar-benar membuatku menerobos. Di dalam venue, tawa keras Jiang Li terdengar. Ternyata Jiang Li benar-benar menerobos. Setelah mendapatkan pil surgawi pendirian yayasan tingkat sejati, pikiran Jiang Li sepenuhnya terserap di dalamnya. Dia tidak tahu sedikitpun tentang hal-hal di luar. Setelah mengamati untuk waktu yang lama, Jiang Li tidak dapat memahami aspek mendalam dari pil surgawi kelas sejati juga. Oleh karena itu, dia hanya menelannya dalam satu tegukan. Cara terbaik untuk merasakan pil obat adalah dengan meminumnya. Dalam pandangannya, tidak peduli seberapa kuat pil surgawi kelas sejati ini, itu juga hanya pil surgawi kelas 2. Tidak akan ada efek apapun. Dia harus memahaminya dengan hati-hati dan memahami misteri pil surgawi kelas sejati. Akibatnya, begitu pil surgawi pendirian yayasan memasuki perutnya, kekuatan aturan yang liar melonjak di dalam tubuhnya. Dunia kecil di tubuhnya sepertinya terinspirasi oleh sesuatu. Pada saat itu, ranah surga berdaulat giyok yang gagal dia tembus untuk waktu yang lama, benar-benar menerobos. Alam luhur ke alam berdaulat adalah ambang batas yang sangat besar. Mengingat saat itu, niat pedang Luo Yunxing sangat mencengangkan, dan dia juga terhenti di depan gerbang ini untuk waktu yang lama. Jika bukan karena dia memaksakan dirinya ke dalam situasi putus asa sehingga dia bisa mempertaruhkan semuanya, dia mungkin juga tidak akan menerobos dengan mudah. Dapat dilihat betapa sulitnya bagi lapisan surgawi luhur tanpa batas untuk menerobos ke lapisan surgawi berdaulat giyok. Meskipun Jiangli sangat berbakat, dia juga telah mengalami stagnasi di depan langkah ini untuk waktu yang lama. Justru karena dia gagal menerobos untuk waktu yang lama, dia memilih untuk bergabung dengan Water Below City, dan mengubah lingkungan untuk memahami dunia. Hanya saja efeknya kurang bagus. Dia tidak pernah bermimpi bahwa pil surgawi kelas 2 yang sangat kecil benar-benar membiarkannya menerobos. Semua orang terkejut sampai ke intinya. Pil surgawi kelas 2 membiarkan stratum surgawi luhur tanpa batas menerobos. Pada saat ini, Cui Tong, Wu Dao, Jicun, Su Yi, Sun Yunjing, tatapan mereka berhenti di wajah Yeyuan. Mereka melihat wajah muda ini dan merasa bahwa itu sangat misterius. Ini, pil surgawi kelas sejati sebenarnya sangat menakutkan. Pil surgawi kecil kelas 2 yang kecil benar-benar membantu stratum surgawi sublim tanpa batas menerobos ke stratum surgawi berdaulat giyok. Kejutan di hati Cui Tong tertulis di seluruh wajahnya. Segala sesuatu yang terjadi hari ini hanya merongrong pemahamannya. Apakah ini kelas yang benar? Di atas kelas 9, benar-benar luar biasa. Wu Dao juga berseru dengan kekaguman. Yeyuan tersenyum dan berkata, Sebenarnya, pil surgawi yayasan pendirian yang paling kalian anggap remeh adalah pil surgawi terkuat. Bukannya pil surgawi kelas benar sangat kuat. Alam kultifasi Jiangli awalnya telah mencapai puncak stratum surgawi sebelum tanpa batas, yang hanya berjarak sehelai rambut dari jade sovereign heavenly stratum. Foundation Establishment Heavenly Pill adalah tentang membersihkan sum-sum dan membangun kembali fondasi. Itu bisa membiarkan tubuh fana dilahirkan kembali dan memasuki lapisan surgawi. Dan pil surgawi kelas sejati mengintegrasikan akumulasi dao besar, tidak hanya memperkuat efek obat, bahkan dapat memacu kemampuan pemahaman. Jiangli menerobos dalam situasi seperti ini bukanlah suatu kebetulan. Mendengar penjelasan Yeyuan, Cui Tong dan yang lainnya merasa seperti itu adalah bahasa lain. Pil surgawi pendirian yayasan yang paling dasar sebenarnya adalah pil surgawi terkuat. Bagi mereka, yang terkuat berarti mengejar pil surgawi yang lebih sulit dan pil surgawi berkualitas lebih tinggi. Tidak ada yang akan menyanyiakan energi mereka pada pil surgawi pendirian yayasan yang sangat kecil. Tetapi pada saat ini, mereka menemukan bahwa mereka benar-benar salah. Pernyataan Yeyuan telah menumbangkan pemahaman mereka. Bab 2653, Perang Laut Menerobos kejadeh Sovereign Heavenly Stratum, setiap pori-pori di tubuh Jiangli terasa rileks. Perasaan menyegarkan itu benar-benar tak terlukiskan. Dia berjalan menuju Yeyuan perlahan dan membungkuk hormat sambil berkata, Terima kasih banyak, Tuan Ye. Bersaing dengan Tuan Ye sebelumnya adalah Jiangli melebih-lebihkan kemampuanku sendiri, Jiangli tahu kesalahanku. Adegan ini membuat semua orang yang hadir sangat terkejut. Mereka semua tahu betapa bangganya jenius nomor satu surgawi selatan itu. Sekarang, Jiangli benar-benar mengesampingkan harga dirinya dan menunjukkan Yeyuan etiket seorang murid. Menghabiskan harga setinggi langit 68 juta untuk membeli pil surgawi kelas 2, dan bahkan memberikan busur murid kepada orang lain. Ini benar-benar tak terbayangkan bagi seorang jenius yang tiada taranya. Tapi Jiangli melakukannya. Cui tong tiga orang saling bertukar pandang, semua melihat keterkejutan di mata masing-masing. Jiangli sama dengan mereka, datang dari balai pil surgawi selatan. Kebanggaan Jiangli, mereka sangat jelas tentang hal itu di dalam hati mereka. Untuk dapat membuat Jiangli yang bangga melakukannya, itu sama sekali bukan karena dia menerobos, tetapi setelah dia menghonsumsi pil surgawi kelas sejati, dia menjadi sangat menyadari kesenjangan antara dia dan Yeyuan. Perbedaan semacam ini sudah cukup untuk membuatnya memberikan busur murid. Dari orang-orang yang hadir, hanya Jiangli yang mengambil pil surgawi kelas sejati. Hanya dia yang paling memahami kehebatan pil surgawi kelas sejati. Yang lain hanya bisa secara tidak langsung memahaminya dari gambar terobosan. Sangat jelas, pil surgawi tingkat sebenarnya bahkan lebih luar biasa dari yang mereka bayangkan. MN, Yeyuan hanya mendengus acu, dianggap telah menjawab. Jiangli membungkuk lagi dan berkata, Jiangli bersedia melayani di sisi Tuan Ye. Tuan Ye, mohon izinkan. Yeyuan terdiam. Jelas, dia ragu-ragu. Tatapan semua orang terpaku pada Yeyuan. Hanya setelah waktu yang lama dia mengangguk dan berkata, Bisa. Yeyuan menanggung permusuhan kehancuran sekte. Dia harus kembali ke lima wilayah surgawi besar. Dia harus menghancurkan aliansi pil. Tapi dia tidak bisa menghancurkan pil alliance sendirian. Kekuatan pil alliance terlalu kuat. Mengesampingkan ketua aliansi yang menakutkan itu, Huangfuk Luting kemungkinan besar bisa menerobos ke Saint Sovereign Realm tidak lama lagi. Juga, Xiaofei Bei itu, kekuatannya juga tingkat master sekte. Bahkan Chang Yongning bisa memperbaiki pil surgawi kelas sejati. Yeyuan tidak merasa bahwa kepala aliansi pil alliance tidak dapat memperbaiki pil surgawi kelas sejati. Sekarang setelah aliansi pil telah menyatukan lima wilayah surgawi besar, kekuatan mereka akan meningkat pesat bahkan lebih. Yeyuan membutuhkan kekuatan yang kuat serta faksi yang kuat. Karena itu masalahnya, mengapa tidak membentuk kekuatan miliknya di tanah surgawi selatan ini? Pavillion pil telah pergi. Dia harus membangun kembali pavillion pil di selatan surgawi kalau begitu. Jiang Li sangat gembira ketika mendengar itu dan datang di belakang Yeyuan, berdiri di satu sisi dengan hormat. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Menerobos ke Jade Sovereign Heaven, Jiang Li setara dengan menjadi alkemis surgawi kelas 4. Tapi dia benar-benar mengesampingkan harga dirinya untuk mengikuti Yeyuan. Pada saat ini, Geling tiba-tiba berkata, Tuan Ye, murid ini juga ingin mengikuti di sisimu. Yeyuan sedikit menganggup dan berkata, diizinkan. Geling sangat gembira dan juga berada di belakang Yeyuan, berdiri dengan patuh. Cui Tong tiga orang saling bertukar pandang, semua terkejut tak terkatakan. Dan pada saat ini, Yeyuan perlahan berdiri, menangkupkan tinjunya kepada semua orang, dan berkata, maaf, semuanya. Nona Su dan Huang Haoyan memberi saya tumpangan di laut. Itu juga dianggap telah memberi saya banyak bantuan. Ye ini lebih baik tinggal di Camp South City. Mendengar ini, terlepas dari apakah itu Cui Tong atau Sun Yunjing, mereka semua memiliki ekspresi kecewa di wajah mereka. Tapi Su Yi liar dengan ekstasi. Dia bahkan putus asa sekarang. Dia tidak menyangka bahwa ada secerca harapan dalam kegelapan, Yeyuan benar-benar tinggal. Seorang master yang tinggal di Camp South City, manfaatnya tidak terbayangkan. Bahkan jika Camp South City menopangnya, tidak ada masalah sama sekali juga. Su Yi sudah menduga bahwa setelah besok, Camp South City pasti akan menjadi pusat dari seluruh tanah surgawi selatan. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya akan berkumpul di sini. Situasi ini benar-benar sangat bermanfaat baginya, penguasa kota ini. Ledakan. Retakan. Retakan. Sebelum Su Yi sempat bahagia, dia dikejutkan oleh petir di cuaca cerah. Langit biru cerah ini, bagaimana bisa ada suara gemuruh seperti guntur. Cepat, keluar dan lihatlah, kata Su Yi dengan cemberut. Bawahannya menerima perintah dan buru-buru pergi untuk bertanya. Sesaat, bawahan itu kembali dan melaporkan, tuan kota yang mulia, angin dan awan tiba-tiba berubah di luar. Ada awan gelap berkumpul di atas kepala, kilat menyambar, dan guntur bergemuruh dengan hujan yang turun deras. Cui Tong juga mengerutkan kening dan berkata, mengapa cuaca tiba-tiba berubah. Mungkinkah sesuatu terjadi? Datang, ayo keluar dan lihat. Semua orang keluar dan ekspresi mereka segera berubah drastis. Di siang hari bolong, cuaca berubah menjadi gelap gulita. Awan gelap menutupi langit. Hujan deras menjadi garis terus-menerus, mengalir ke kota dengan panik. Ketika Suyi melihat situasinya, ekspresinya berubah liar dan dia berkata, pada kecepatan pencurahan ini, air laut pasti akan naik. Begitu ras laut roh sejati menyerang, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Cepat berikan perintah, kumpulkan subjek dari kabupaten sekitarnya dan minta mereka mundur ke Camp South City. Petik 2 Ekspresi Cui Tong serius saat dia berkata, situasi ini, mungkinkah? Wu Dao yang berada di samping menganggup dan berkata, seharusnya begitu. Ini adalah teknik rahasia hujan surgawi penciptaan Klan Kerajaan Selatan Tissel. Tapi skala teknik rahasia ini, Klan Kerajaan Selatan Tissel mungkin memobilisasi tidak kurang dari 10 imam besar kelas 4. Melepaskan teknik rahasia tingkat ini akan sangat melelahkan para imam besar. Mereka mungkin tidak akan bisa bergerak dalam waktu 30 tahun. Kegilaan macam apa yang dialami Klan Kerajaan Selatan Tissel? Ekspresi Suyu berubah liar ketika dia mendengar itu dan berkata, ini sebenarnya teknik rahasia hujan surgawi penciptaan. Apakah Klan Kerajaan Selatan Tissel meluncurkan Perang Laut? Ini, bagaimana ini mungkin? Perang Laut adalah perang habis-habisan. Skala ini hampir akan mempengaruhi seluruh tanah surgawi selatan. Tidak ada yang akan terhindar. Dalam perang semacam ini, akan ada korban yang tak terhitung jumlahnya, terlepas dari apakah itu berbagai ras surgawi selatan atau ras laut. Tapi korban yang paling mematikan secara alami masih berbagai ras surgawi selatan. Selama bertahun-tahun, meskipun tanah surgawi selatan memiliki banyak gesekan dengan wilayah Laut Selatan Tissel, mereka kebanyakan tidak terluka atau gatal. Tingkat perang laut ini juga pernah terjadi sebelumnya, tetapi itu semua adalah keadaan khusus. Namun, kali ini, Klan Kerajaan Selatan Tissel tiba-tiba melancarkan perang laut tanpa peringatan sedikitpun sebelumnya. Teknik rahasia hujan surgawi penciptaan adalah imam besar ras laut yang memanggil hujan surgawi melalui aturan air. Melalui curah hujan skala besar, secara paksa menciptakan laut dan menyerang kota dari sana. Ketika Suyi dan yang lainnya melihat adegan ini, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut. Cui Tong memiliki ekspresi serius ketika dia berkata, hal ini sama sekali tidak penting. Kita harus segera memberitahu kota selatan surgawi dan membiarkan tuan kota yang mulia mengirim pasukan. Tapi mungkin sudah terlambat. Perang laut kali ini terlalu mendadak. Suyi cemas sampai dia menginjak kakinya. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, Kenapa? Mengapa seperti ini? Tanah surgawi selatan kita telah lama membuat perjanjian dengan klan kerajaan Selatan Tissel untuk sama sekali tidak meluncurkan perang laut dalam seribu tahun. Mengapa mereka menentang kesepakatan? Petik 2 Tindakan klan kerajaan Selatan Tissel bukanlah hal yang bisa ditolak oleh Camp South City kecil yang lemah. Mereka bisa membasmi Camp South City dengan santai mengirim sekelompok jade Sovereign Heavens. Tapi di tengah kerumunan, mata Ye Yuan berkedip. Perubahan mendadak ini membuatnya berpikir tentang Su Pei Yun dan yang lainnya sedang diburu di laut. Menurut apa yang Su Pei Yun mereka semua katakan, klan Duyung seharusnya tidak mengejar sampai sejauh itu. Namun, mereka melakukannya. Sekelompok orang ini merampok berangkas harta karun mereka. Sangat jelas, ada sesuatu yang mereka anggap sangat penting di dalam. Sekarang, bahkan klan kerajaan Selatan Tissel khawatir. Maka sangat mungkin bahwa bahkan klan kerajaan sangat mementingkan barang yang hilang itu juga. Mungkinkah Keong itu? Bab 2654, aku akan menemanimu. Huang Haoyan, keluarkan Keong itu dan biarkan semua orang melihatnya, kata Ye Yuan. Dia tidak mengenalinya, tetapi itu tidak berarti bahwa pembangkit tenaga listrik surga berdaulat giyok ini juga tidak mengetahuinya. Bagaimanapun, mereka telah berurusan dengan perlombaan laut selama bertahun-tahun. Itu juga tidak aneh untuk mengenali harta klan kerajaan. Huang Haoyan menuruti kata-katanya dan mengeluarkan kerang itu. Penatua Cui, saya ingin tahu apakah Anda semua mengenali benda ini. Tanya Ye Yuan. Ketika Cui Tong melihat Keong, ekspresinya berubah liar dan dia berkata, ini. Mungkinkah ini Keong Emerald Sea Divine yang legendaris? Keong surgawi Laut Zamrut. Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ekspresi Cui Tong menjadi husuk yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia berkata, Keong Emerald Sea Divine adalah harta klan utama dari klan kerajaan wilayah Laut Selatan Tissel. Kekuatannya tidak terbatas. Saya mendengar bahwa itu adalah harta Nenek Mo yang tingkat rendah. Petik 2. Harta Karun Nenek. Ye Yuan memiliki pandangan bingung. Dia belum pernah mendengar tentang harta Nenek Mo yang sebelumnya. Ketika Kepala Alliance Bill Alliance mengeluarkan harta Nenek Mo yang, dia sudah dikirim ke kehampaan. Tapi Cui Tong memiliki tatapan serius ketika dia berkata, di atas harta roh surgawi adalah harta Nenek Mo yang. Harta Nenek Mo yang, itu adalah senjata pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven. Kekuatannya tidak terbayangkan. Tidak ada kesalahan. Penampilan Keong Laut ini persis sama dengan yang didengar orang tua ini. Hanya saja orang tua ini tidak bisa merasakan kekuatannya. Tapi aku tidak tahu kenapa. Wajah Huang Haoyan dan Su Pei Yun berubah pucat pasi. Baru kemudian mereka tahu bahwa mereka telah mendapat masalah besar. Tidak heran saat itu suku Merfok benar-benar akan mengejar tanpa henti. Agaknya, suku Duyung tahu pentingnya itu. Itulah mengapa mereka melaporkannya ke Tissel South Royal Klan, yang mengakibatkan Perang Laut kali ini. Saat Su Yi mendengar, dia berkata dengan sangat marah, Huang Haoyan, lihat apa yang telah kamu lakukan. Dia tidak menyangka bahwa Huang Haoyan dan putrinya benar-benar mendapat masalah besar. Sekarang, dia ingin memukul Huang Haoyan sampai mati dengan satu tamparan. Kulit Huang Haoyan berubah pucat. Berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, dia menangis dengan getir saat dia berkata, Tuan Kota Yang Mulia, aku benar-benar tidak tahu. Jika saya sudah lama tahu bahwa Keong Emerald C. Define berada di suku Duyung, saya tidak akan berani mengambilnya bahkan jika saya memiliki keberanian 10 kali lipat. Petik 2 Su Yi menggertakan giginya dalam kebencian dan berkata, apa gunanya mengatakan ini sekarang? Jika Anda memiliki kemampuan, pergi dan bicaralah dengan Klan Kerajaan Selatan Tissel. Wajah orang lain juga tidak ramah. Jelas, mereka sangat tidak senang dengan Huang Haoyan. Bagaimanapun, implikasi dari masalah ini terlalu besar. Seluruh tanah surgawi selatan mungkin akan tersapu ke dalam perang ini. Ayah, itu tidak ada hubungannya dengan kakak Yan. Putrilah yang membawa Keong Emerald C. Define ini keluar dari pavilion penyimpanan harta karun suku Duyung. Su Pei Yun juga berlutut dan berkata, Anda, Su Yi marah sampai dia hampir muntah darah. Baru saja, ketika dia meniup atasannya, sepertinya dia sedang dalam kemarahan yang menggelegar, tetapi sebenarnya, dia memiliki niat untuk membawa putrinya keluar. Su Yi tahu bahwa pergi ke suku Duyung dipimpin oleh Huang Haoyan. Karena itu masalahnya, biarkan dia yang bertanggung jawab. Dia tidak menyangka putrinya benar-benar melompat keluar sendiri. Di bawah tatapan waspada orang-orang, bagaimana dia masih bisa membelanya? Tatapan Huang Haoyan tiba-tiba berubah menjadi niat, dan dia berkata dengan suara serius, Tuan Kota Yang Mulia dan para senior, masalah ini diatur oleh saya sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Pei Yun hanya menggunakan mutiara penyembunyian air untuk menyelinap ke suku Duyung setelah mendengarkanku. Masalah ini, Haoyan akan menanggung semuanya sendiri. Aku akan membawa Keong Emerald C. Define sekarang dan menjelaskannya dengan jelas kepada klan kerajaan Selatan Tissel. Huang Haoyan saat ini, tatapan pengecut di matanya telah menghilang. Apa yang menggantikannya adalah tanggung jawab yang dipikul oleh seorang pria. Saat Suyi mendengar, sedikit kejutan melintas di matanya. Dia tidak menyangka bahwa Huang Haoyan benar-benar akan mengatakan sesuatu seperti ini. Sepertinya anak laki-laki ini memiliki perasaan yang tulus untuk putrinya. Namun, antara Huang Haoyan dan putrinya, dia jelas akan memilih putrinya. Oke, masalah yang kamu sebabkan, selesaikan sendiri. Suyi berkata dengan suara serius. Yang lain tidak menghentikannya dan hanya mengamati dengan sikap acuh-ta'acuh. Menyebabkan malapetaka semacam ini, melakukan hal itu seharusnya. Ayah, Su Pei Yun meneteskan air mata saat dia berkata dengan nyaring. Huang Haoyan menerima keong Emerald C. Define dan berkata kepada Su Pei Yun sambil tersenyum, Pei Yun, jangan main-main. Hal ini disebabkan oleh saya di tempat pertama. Itu secara alami harus dipikul oleh saya. Tuan Kota Su tidak salah, jangan membencinya. Tapi, kata Su Pei Yun sambil menangis. Tidak ada tapi, jika ada kehidupan berikutnya, kita akan tetap bersama. Huang Haoyan mencium Su Pei Yun di depan semua orang. Adegan ini seharusnya indah, tetapi saat ini, tampak sangat suram. Semua orang tahu bahwa ketika Huang Haoyan pergi, dia pasti akan mati tanpa keraguan. Apakah perlombaan laut masih akan terus meluncurkan perang laut setelah menerima keong Emerald C. Define sulit untuk dikatakan. Tapi Huang Haoyan pasti akan mati. Selesai berkata, Huang Haoyan berbalik dan pergi. Tepat pada saat ini, Ye Yuan tiba-tiba angkat bicara. Dia berkata, tunggu. Huang Haoyan terkejut dan membungkuk ke arah Ye Yuan dan bertanya, nasihat apa yang Tuan Ye miliki. Ye Yuan berkata dengan dingin, aku akan menemanimu. Saat kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Menghadapi tentara ras laut, bahkan pembangkit tenaga listrik surga berdaulat Giyok tidak akan berani keluar juga, apalagi stratum surgawi luhur agung yang kecil. Apakah Ye Yuan lelah hidup, menemani Huang Haoyan pergi dan mati? Tidak, Anda tidak boleh saat ini. Sebelum Huang Haoyan berbicara, Cui Tong segera menolaknya. Jiang Li juga mendesak, seberapa mulia status Tuan Ye. Bagaimana Anda bisa mempertaruhkan hidup Anda? Ada rahasia pil surgawi kelas sejati pada Ye Yuan. Ini memiliki arti yang luar biasa bagi tanah surgawi selatan. Tapi dia benar-benar akan mengirim dirinya sendiri ke kematian. Sekelompok penguasa kota berbicara satu demi satu, menghentikan Ye Yuan untuk keluar. Hanya satu kalimat dan kehangatan di hati Huang Haoyan tidak bisa digambarkan dengan kata-kata sama sekali. Meskipun masalah itu disebabkan olehnya. Tetapi pada saat ini, dia berharap seseorang dapat maju dan berbicara untuknya. Dia tidak melakukannya dengan sengaja. Dia baru saja membuat kesalahan yang tidak disengaja. Tapi tidak. Orang-orang yang hadir semua memperlakukannya seperti dia adalah kutukan, membuangnya ke samping seperti sepasang sepatu usang. Jika surga berdaulat Giyok maju pada saat ini dan menemaninya, harapannya untuk bertahan hidup akan sangat meningkat. Tapi tidak ada seorang pun. Dia tidak menyangka bahwa saat ini, Ye Yuan akan maju. Tuan Ye, Haoyan menghargai niat baikmu. Tapi statusmu mulia dan tidak bisa menemaniku pergi dan mati. Lebih baik Haoyan pergi sendiri untuk ini. Kata Huang Haoyan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Siapa yang menyuruhmu dan aku menemanimu mati? Ye ini belum cukup hidup. Baiklah, masalah ini diselesaikan seperti ini. Kalian semua tidak perlu dibujuk lagi. Tapi Cui Tong berkata dengan suara serius, Tuan Muda Ye, ini sama sekali tidak akan berhasil. Kamu tidak bisa pergi. Dia tampak seperti jika Ye Yuan bersikeras, dia pasti akan menggunakan kekuatan. Tapi Ye Yuan tersenyum dan berkata, Penatua Cui, kamu tidak bisa membuatku tinggal. Kita bisa bertaruh. Jika Anda bergerak melawan saya hari ini, tidak mungkin pil surgawi kelas sejati muncul di tanah surgawi selatan lagi. Jika Anda tidak mempercayai saya, silakan bergerak. Petik 2. Dia secara alami tahu pikiran Cui Tong. Alasan mengapa orang-orang ini sangat sopan padanya, tentu saja dengan harapan dia akan mewariskan metode nilai yang sebenarnya. Karena itu, inilah yang paling mereka pedulikan, dan bukan dia. Sebaliknya, Huang Hao Yan jauh lebih tulus. Tatapan Cui Tong berubah niat, ekspresi perjuangan muncul di matanya. Bagaimana mungkin surga sebelum besar yang kecil bisa lolos dari tangan surga penguasa Giyok? Tapi penampilan tenang Ye Yuan membuatnya agak kurang percaya diri. Jika dia benar-benar mendorong Ye Yuan ke sudut tetapi gagal mengendalikannya, maka konsekuensinya akan parah. Ye Yuan mengabaikan Cui Tong dan berkata kepada Su Yi, Tuan Kota Su, siapkan beberapa obat surgawi untukku sesuai dengan daftar di slip batu Giyok ini. Semakin banyak semakin meriah. Bab 2655, bisakah kita berbicara dengan baik sekarang? Di tembok kota, Cui Tong, Su Yi, dan yang lainnya menjadi pucat. Di kejauhan, itu penuh dengan orang laut dalam kawanan padat, hamparan luas yang membentang hingga tak terbatas. Area Tissel South Sea Region sangat luas. Daerah itu lebih dari 10 kali lipat dari luas tanah di Selatan Surgawi. Klan Kerajaan Selatan Tissel memimpin lusinan suku besar dan kecil, berjumlah ratusan juta. Ini, ini juga terlalu menakutkan. Klan Kerajaan Selatan Tissel memindahkan seluruh wilayah laut Selatan Tissel. Su Yi berkata dengan suara gemetar. Pada saat ini, Cam South City dikelilingi ketat ke segala arah oleh perlombaan laut seperti ember besi, tanpa jalan keluar sama sekali. Bahkan jika surga berdaulat giyok keluar, tidak perlu surga berdaulat giyok keras laut bergerak, mereka mungkin akan ditumpuk sampai mati oleh orang-orang juga. Cui Tong berkata dengan suara serius, Huang Haoyan anak ini benar-benar pantas mendapatkan seribu kali lipat. Banyak orang menganggukkan kepala, jelas sangat setuju dengan pernyataan ini. Benar? Anda mungkin tidak bermaksud demikian, tetapi begitu banyak orang harus dikubur dalam kematian bersama Anda. Huh, sayang sekali tentang Ye Yuan. Benar-benar tidak tahu bagaimana pemikiran bocah itu, untuk benar-benar ingin menemani Huang Haoyan pergi dan mati. Mungkinkah dia berpikir bahwa dia adalah pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven? Sun Yunjing menggelengkan kepalanya dan berkata. Pada akhirnya, Cui Tong masih tidak memilih untuk bergerak. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, Ye Yuan memiliki vaksi yang sangat kuat di belakangnya. Murid jenius semacam ini, bagaimana mungkin dia tidak memiliki harta untuk membela dirinya sendiri. Jika dia ditangkap, itu masih baik-baik saja. Tetapi jika dia tidak bisa menangkapnya, tidak hanya pil surgawi kelas sejati yang akan naik dalam asap, bahkan mungkin menjatuhkan kekuatan yang kuat terhadap mereka. Saat ini, Tissel South Sea Racerin tangan ini sudah menyusahkan. Jika masalah baru muncul lagi secara tidak terduga, dia tidak dapat memikul tanggung jawab. Karena itu, dia hanya bisa membiarkan Ye Yuan dipusingkan. Baiklah, ayo kita keluar. Pada saat ini, suara acu-ta-acu Ye Yuan datang dari bagian bawah tembok kota. Gerbang kota dibuka, sebuah perahu kecil mengikuti arus dan mengarahkan ke arah tentara Sifok. Di atas kapal, Huang Haoyan gemetar. Sebelum keluar, dia bisa mengatakannya dengan sangat percaya diri. Tetapi ketika itu benar-benar terjadi, dia masih tidak bisa menahan rasa takut. Terutama karena ada kerumunan orang laut yang padat di depan, bagaimana mungkin dia tidak takut? M. Tuan Ye, A. Apakah kamu tidak takut? Lidah Huang Haoyan agak tersimpul. Dia melihat bahwa Ye Yuan sangat tenang dan tidak tahu dari mana kepercayaan Ye Yuan berasal. Bahkan Tuan Kota Surgawi Selatan juga tidak mungkin setenang Ye Yuan saat menghadapi pasukan yang begitu besar. Ye Yuan menepuk bahunya dan berkata sambil tersenyum, Jika kamu memiliki kekuatan, kamu secara alami akan memiliki kepercayaan diri. Santai aja. Tidak ada yang perlu ditakuti. Sebenarnya, orang yang paling tidak bisa dianggap enteng di dunia ini adalah alkemis surgawi. Huang Haoyan memutar matanya. Para alkemis surgawi di atas tembok kota, bahkan jika tidak lebih dari 50 dari mereka, setidaknya ada 30 dari mereka. Tapi tidak ada yang berbicara seperti Ye Yuan. Namun, melihat bahwa Ye Yuan begitu tenang, suasana hati Huang Haoyan benar-benar meredah sedikit dan tidak lagi takut seperti sebelumnya. Segera, perahu kecil itu melayang di depan tentara Sivok. Dalam sekejap, keduanya dikelilingi oleh tentara udang dan jenderal kepiting yang tak terhitung jumlahnya. Kulit Huang Haoyan berubah pucat pasi sekali lagi. Tekanan yang kuat membuatnya hampir tidak bisa bernapas, bahkan tidak bisa berbicara. Dua orang kecil stratum surgawi luhur yang lebih besar benar-benar berani datang dan mencari kematian. Rekatkan kedua kulit mereka dan angkat untuk membuat tiang bendera. Seorang jenderal berjubah hitam dengan kepala ikan dan tubuh manusia berteriak keras. Sivok Hiu hitam ini memiliki budidaya puncak Jade Sovereign Heaven, kekuatannya mencengangkan. Jelas, dia adalah panglima tertinggi pasukan ini. Dia juga tidak memberi Ye Yuan dua orang kesempatan untuk menjelaskan, langsung membunuh mereka. Wajah Ye Yuan jatuh, dan dia berkata dengan suara dingin, aku memiliki hal yang kalian semua inginkan. Seperti yang dia katakan, dia mengangkat Keong Emerald Sea Divine tinggi-tinggi. Ketika Komandan Hiu Hitam melihat Keong Emerald Sea Divine, tatapannya tiba-tiba berubah tajam dan dia berteriak kaget, Emerald Sea Divine, Itu memang Keong Emerald Sea Divine. Untuk apa kalian semua masih terburu-buru? Bunuh mereka berdua untukku dan rebut Keong Emerald Sea Divine. Di bawah perintahnya, pelaut yang tak terhitung jumlahnya bergegas maju dalam kawanan. Wajah Ye Yuan jatuh. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain sebenarnya sangat tidak masuk akal. Aturan di mana delegasi tidak boleh dibunuh ketika dua negara berperang, sama sekali tidak ada di mata pihak lain. Huh. Ye Yuan mendengus dingin, energi pedang tiba-tiba keluar. Suosh, suosh, suosh. Itu hanya untuk melihat cahaya pedang berkedip. Dalam beberapa saat, dia sudah menuai kehidupan ratusan orang laut. Huang Haoyan tercengang karena kaget melihat dan berseru kaget. Ini adalah bentuk kedua dari transformasi Dao hebat. Tidak heran Tuan Ye bisa mengusir suku Duyung dengan kekuatannya sendiri. Di atas tembok kota, ketika Cui Tong dan yang lainnya melihat pemandangan ini juga, masing-masing dari mereka sangat terkejut. Bocah ini juga terlalu mengerikan. Saya pikir kekuatan jalur alkimianya sangat mengesankan, jadi seni bela dirinya mungkin tidak begitu bagus. Tanpa diduga, dia benar-benar memahami transformasi Dao besar. Selanjutnya, dia sudah menerobos ke bentuk kedua. Dia hampir tak terkalahkan di Gritter Sublime Heavenly Stratum. Cui Tong berkata dengan kaget. Su Yi juga berkata dengan kaget, bagaimana dia bisa berkultivasi. Mahir dalam alkimia dan seni bela diri, masing-masing sangat tangguh. Tapi Wu Dao menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas, tidak ada gunanya. Dia hanya lapisan surgawi luhur yang lebih besar. Tidak peduli seberapa kuat seni bela dirinya, tidak mungkin untuk membunuhnya juga. Ekspresi semua orang berubah, menjadi berat. Mengirim orang jenius untuk pergi dan mati, itu sangat memalukan. Mata Komandan Hiu Hitam itu juga berubah menjadi niat dan dia berkata dengan suara serius, jenderal lapisan surgawi luhur tanpa batas, bunuh anak ini untukku. Suara ini secara alami mendarat di telinga Ye Yuan juga. Dia mendengus dingin dan berkata, sepertinya ketika berurusan dengan kalian orang barbar, berlebihan untuk memberi hormat terlebih dahulu. Kalau begitu, ayo menggambar tangan sebelum menyapa. Ye Yuan menghentakkan kakinya, lingkaran cahaya dengan cepat menyebar dengan dia sebagai pusatnya. Di sekelilingnya, mata orang-orang laut semua berguling dan mereka runtuh. Bahkan lapisan surgawi luhur tanpa batas juga tidak kebal. Lapisan surgawi luhur tanpa batas yang datang untuk membunuh Ye Yuan semuanya tampaknya telah terkena kutukan yang melumpuhkan, lalu jatuh ke dalam air, kejang-kejang tanpa henti. Dengan Ye Yuan sebagai pusatnya, semua orang laut itu semua lumpuh. Tiga ratus kaki. Seribu kaki. Satu mil. Sepuluh mil. Dalam beberapa napas waktu, semua orang laut dalam radius sepuluh mil semuanya lumpuh. Di permukaan air, orang-orang laut itu sudah memiliki perut ikan yang menghadap ke langit, tidak bisa bertarung lagi. Apa? Ini? Bagaimana mungkin? Ketika Komandan Hiu Hitam melihat pemandangan ini, matanya melebar. Bukan hanya dia, orang-orang di atas tembok kota itu juga memiliki wajah yang tercengang. Ini? Apa yang terjadi? Ya dewa, kecepatan membunuh ini juga terlalu cepat, kan? Jumlah sifok dalam radius sepuluh mil, mungkin ada beberapa ratus ribu, kan? Mereka semua mati dalam beberapa saat. Otototot di wajah Cui Tong dan yang lainnya hampir mengejang. Tidak ada yang mengira bahwa Ye Yuan sebenarnya masih memiliki cara yang menakutkan seperti ini. Lupakan tentang stratum surgawi sublim yang lebih rendah dan stratum surgawi yang sublim yang lebih besar, bahkan untuk pembangkit tenaga listrik stratum surgawi sublim yang tak terbatas, mereka semua dieliminasi. Cara seperti ini benar-benar tak terbayangkan. Ini adalah winwar topel setelah Ye Yuan memperbaikinya. Penggunaan racun winwar topel disebarkan melalui angin. Setelah Ye Yuan memperbaikinya, racunnya bisa dengan cepat diterapkan melalui arus air. Lebih jauh lagi, di bawah badai deras seperti ini, kecepatan penyebaran winwar topel bahkan lebih cepat melalui formasi racun. Ini, ini, mataku tidak mengecewakanku, kan? Huang Haoyan sudah memejamkan mata untuk menunggu kematian barusan. Siapa yang tahu bahwa dalam sekejap mata, daerah sekitarnya menjadi datar. Ye Yuan memandang komandan Hiu Hitam dari jauh dan berkata dengan suara serius, bodoh, bisakah kita berbicara dengan baik sekarang? Bab 2656, Negosiasi. Apa katamu? Ketika komandan Hiu Hitam mendengar itu, dia langsung marah. Orang laut memiliki temperamen haus darah untuk memulai dan sangat mudah tersinggung. Bagaimana dia bisa menahan nada menghina Ye Yuan? Aku berkata, bodoh. Ye Yuan berkata dengan dingin. Manusia bodoh, kamu akan membayar harga untuk kebodohanmu. Tatapan komandan Hiu Hitam menjadi gelap, dan dia tiba-tiba membuka rahangnya yang menganga lebar. Gelombang besar tiba-tiba menyapu dari permukaan air di bawah kaki Ye Yuan, langsung menelan Ye Yuan. Sebuah kolom air besar naik ke langit, membentuk pusaran air besar. Dapat disimpulkan bahwa Ye Yuan di dalam pusaran air mungkin sudah langsung digiling menjadi ampas. Melihat ini, komandan Hiu Hitam itu berkata dengan angkuh, heh, manusia bodoh. Di atas tembok kota, Cui Tong dan yang lainnya menghela nafas berat. Seorang jenius tak tertandingi benar-benar jatuh begitu saja. Meskipun berbakat, dia bodoh. Memprovokasi komandan Sivok seperti ini, bagaimana mungkin ada logika untuk tidak mati? Bodoh, apa yang membuatmu senang? Suara Ye Yuan terdengar lagi. Tubuhnya berubah dari ilusi menjadi padat. Kolom air itu tidak mengenai dia sama sekali. Komandan Hiu Hitam itu gemetar di mana-mana dan berkata dengan heran, anak baik, aturan tata ruang. Ye Yuan menganggup perlahan dan berkata, Men, setidaknya kamu memiliki pengetahuan, Tolol. Lalu bisakah kita berbicara dengan baik sekarang? Ye Yuan berulang kali memanggilnya Tolol menciptakan kemarahan di hati Hiu Hitam. Tatapannya menjadi gelap dan dia berkata dengan suara dingin, Wah, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa jenderal ini tidak dapat melakukan apapun padamu? Ye Yuan tersenyum dan berkata, Tentu saja, kamu punya cara untuk berurusan denganku. Tapi, sebelum Anda membunuh saya, saya dapat meyakinkan Anda bahwa banyak bawahan yang Anda bawa, mereka yang berada di bawah jade Sovereign Heavenly Stratum semuanya akan mati. Semua ini sebelumnya hanyalah peringatan. Jika Anda masih kebal terhadap alasan, Anda bisa mencobanya. Jika Anda benar-benar membuat saya kesal, Klan Kerajaan Selatan Tissel Anda akan menjadi Jenderal Tunggal tanpa pasukan di masa depan. Tatapan Komandan Hiu Hitam menjadi gelap, dan dia berkata dengan dengusan dingin, Manusia tercelah. Anda menyambar Keong Emerald Sea Divine kami dan sebenarnya masih berani bersikap kasar. Petik 2. Dia takut. Sejujurnya, adegan Ye Yuan langsung membunuh Sivok senilai 10 mil sekarang membuatnya sangat ketakutan. Orang-orang laut ini belum mati, tetapi lain kali, itu belum tentu demikian. Metode meracuni anak laki-laki ini tidak terbayangkan. Kali ini, mereka membawa lebih dari 60 persen kekuatan tempur pelaut. Jika mereka semua jatuh di sini, maka perlombaan Laut Selatan Tissel akan benar-benar kehilangan vitalitasnya. Selanjutnya, perlombaan Laut Selatan Tissel tidak damai di empat lautan, mereka juga memiliki lawan yang sangat kuat di sekitarnya. Setelah semua pasukan tempur ini mati, maka klan Kerajaan Selatan Tissel pasti akan diganti. Dia tidak mampu membayar ini. Ye Yuan berkata dengan senyum tipis, jika kamu begitu patuh sebelumnya, bukankah itu akan diselesaikan? Kami berdua datang untuk mengembalikan Keong Emerald Sea Divine, dan Anda berteriak dan bertengkar untuk membunuh kami saat Anda melihat kami, betapa kasarnya. Sekarang, Anda menyalahkan kami karena bersikap kasar. Apakah jika kami berdua langsung dibunuh olehmu, itu akan disebut sopan. Wajah hiu hitam itu menjadi hitam, dan dia berkata dengan suara serius, karena itu untuk mengembalikan Keong Emerald Sea Divine, serahkan. Ye Yuan memutar matanya dan berkata dengan kesal, bodoh, apakah otak ikanmu bekerja atau tidak? Ingin Keong Emerald Sea Divine? Tentu saja. Tetapi bukankah perlombaan laut Anda harus menunjukkan ketulusan terlebih dahulu? Saya pikir Anda bukan orang yang bertanggung jawab di sini, kan? Suruh orang yang bertanggung jawab untuk keluar. Petik 2. Otak Jenderal Hiu Hitam ini benar-benar kaku, dia hanya tahu cara berteriak dan bertengkar. Bagaimana orang seperti ini bisa memimpin operasi ratusan juta pelaut? Black Ryan, mundur. Komandan Hiu Hitam masih ingin mengatakan sesuatu tetapi dihentikan oleh sebuah suara. Mendengar suara ini, Komandan Hiu Hitam segera menjadi sangat hormat dan minggir. Di pasukan perlombaan laut, seorang pemuda dengan kepala naga dan tubuh manusia perlahan berjalan keluar. Ia, putra naga, yang mulia. Black Ryan berkata dengan hormat. Pada saat ini, Cui Tong dan yang lainnya bertukar pandang di atas tembok kota. Semua orang saling memandang, semuanya sangat terkejut. Ye Yuan benar-benar menekan klan kerajaan selatan Tissel sendirian. Dia benar-benar melakukannya. Putra naga menunjukkan dirinya, Ras Laut telah setuju untuk bernegosiasi di bawah penindasan Ye Yuan. Kami semua berpikir bahwa dia pergi untuk menyerahkan dirinya sampai mati. Pada akhirnya, dia benar-benar melakukannya. Cui Tong menarik nafas dingin saat dia berbicara. Serangkaian metode Ye Yuan membuatnya terpesona. Terutama adegan melumpuhkan orang-orang laut dalam radius 10 mil melalui formasi racun, dampak dari adegan itu terlalu kuat. Stratum Surgawi Luhur Agung Kecil yang kecil berdiri di tengah-tengah pelaut yang tak terhitung jumlahnya tetapi mirip dengan Dewa Iblis. Faktanya, bahkan pasukan Ras Laut, Puncak Jade Soverein Heaven Black Rain, juga tidak bisa melakukan apapun padanya. Tuan Ye benar-benar Surgawi, Jiang Li berkata dengan terkejut. Semua orang menganggukkan kepala, sudah tidak bisa berkata-kata. Siapa bilang Ye Yuan pergi mencari kematian? Putra Naga memandang Ye Yuan dan berkata dengan suara serius, Nak, kamu begitu yakin bahwa tidak ada seorang pun di antara Ras Lautku yang bisa menekanmu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, sepertinya kamu adalah anggota dari klan kerajaan. Anda tidak perlu mengatakan kata-kata yang mengancam secara lahiriah, tetapi dalam hati saya gemetar. Jika aku takut pada kalian semua, tentu saja aku juga tidak akan berani keluar. Jika Anda ingin membunuh saya, tentu saja. Tetapi Anda harus siap untuk menderita kerugian besar. Aku akan memberimu kesempatan. Anda dapat mencobanya lagi. Tapi kali ini, itu bukan obat bius lagi. Wajah Naga Putra Naga itu tampak jelek. Klan Kerajaan Selatan Tisel adalah eksistensi yang ditakuti oleh seluruh tanah surgawi selatan. Tapi sekarang, ia menderita kerugian di depan seorang anak laki-laki. Putra Naga berkata dengan suara serius, Kalian manusia mencuri harta klan kerajaanku dan sebenarnya masih berani mengancamku. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Putra Naga ini tidak berani melawannya? Petik 2. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Putra Naga, yang mulia, apa kebenaran dari masalah ini? Saya percaya bahwa Anda sadar di dalam hati Anda. Bagaimana harta pambungkas klan kerajaan Anda berakhir di pavilion penyimpanan harta suku Duyung? Saudara saya ini juga cukup beruntung berada di sana pada saat itu. Begitulah cara dia secara tidak sengaja mengambil harta itu. Untuk benar-benar membicarakannya, itu masih masalah orang-orangmu sendiri. Putra Naga tidak bisa menahan perasaan sedih. Kejadian ini memang masalah mereka. Tapi, tentu saja, mereka tidak akan mengakuinya. Sebenarnya, masalah ini benar-benar kebetulan. Adik perempuannya, Yuan Qin, lahir dari ayah kerajaannya dan selir dari suku Duyung dan sangat dipuja oleh ayah kerajaan. Namun, gadis ini mengandalkan kasih sayang ayah kerajaan dan melakukan segala perilaku buruk di Istana Naga. Kali ini, dia bahkan mencuri Keong Emerald Sea Divine dan diam-diam membawanya kembali ke keluarga pihak ibu dan dengan santai melemparkannya ke pavilion penyimpanan harta karun suku Duyung. Saat itu terjadi, Huang Haoyan dan parti menyusul dan langsung mengambilnya. Kenyataannya, Huang Haoyan benar-benar kambing hitam. Namun, hal semacam ini, Putra Naga tidak akan mengatakannya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Putra Naga agak tidak sabar dan melambaikan tangannya dan berkata, cukup omong kosong. Cepat dan serahkan Keong Emerald Sea Divine. Kalau tidak, saya ingin melihat apakah Anda benar-benar dapat meracuni pasukan saya sampai mati. Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, Putra Naga, apakah kamu menganggapku bodoh? Ingin Keong Emerald Sea Divine? Tentu saja. Kalian semua segera berhenti menggunakan teknik rahasia hujan surgawi penciptaan dan mundur ke garis pantai. Sepuluh hari kemudian, saya akan membawa Keong Emerald Sea Divine dan mengembalikannya ke pemilik aslinya di sana. Tidak mungkin. Dragon Sun melambaikan tangannya dan segera menolaknya. Dia berkata, kalian manusia adalah yang paling tidak dapat dipercaya. Jika Anda tidak mengembalikannya setelah sepuluh hari, bagaimana dengan itu? Untuk meluncurkan Perang Laut kali ini, klan Kerajaan Selatan Tisel mengeluarkan harga yang sangat mahal juga. Bagaimana mungkin mereka membiarkannya mundur begitu saja? Kenyataannya, menginginkan Keong Emerald Sea Divine adalah satu hal. Mereka awalnya berencana untuk mengajarkan manusia pelajaran yang menyakitkan juga. Bab 2657 Perubahan Keong Emerald Sea Divine Heh, sebagai harta nenek moyang, aku tidak bisa membayangkan kekuatannya. Jika saya mengembalikannya kepada kalian sekarang, bukankah itu sama saja dengan menyerahkan hidup saya sendiri kepada Anda? Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Waktu sepuluh hari yang dia perjuangkan, sebenarnya adalah untuk Surgawi Selatan untuk mengumpulkan pasukan. Jika dia mengembalikan Keong Emerald Sea Divine dan pihak lain mengingkari janji mereka, akan sulit untuk menjamin bahwa tidak akan ada pertempuran besar. Putra naga mengerutkan kening dan berkata, tidak peduli apa, tidak mungkin kami menyetujui persyaratan Anda. Ye Yuan tersenyum dingin dan berkata, sepertinya tujuanmu bukan hanya Keong Emerald Sea Divine. Karena itu masalahnya, maka tidak ada pilihan. Ayo tunjukkan kemampuan kita yang sebenarnya. Selesai berbicara, Ye Yuan menghentakkan kakinya. Kekuatan arai besar tiba-tiba berdesir. Ketika orang-orang laut itu melihat pemandangan ini, ekspresi mereka segera berubah drastis dan melarikan diri seperti orang gila. Bahkan ekspresi putra naga pun berubah sedikit pucat. Dia hanya pembangkit tenaga listrik stratum surgawi tanpa batas dan tidak bisa memblokir racun Ye Yuan. Putra naga berkata, anggap dirimu kejam. Kami akan mundur. Namun, Anda harus membuat kontrak keilahian asal dengan putra naga ini. Jika salah satu pihak melanggarnya, langit dan bumi akan menghancurkannya. Ye Yuan berkata dengan dingin, seharusnya. Hujan deras berhenti dan air pasang surut. Di tembok kota, semua orang melihat perlombaan laut pergi bersama ombak dan merasa seperti baru saja bermimpi. Huang Haoyan yang berada di samping Ye Yuan masih belum membungkus otaknya sampai sekarang, seluruh orangnya merasa pusing. Dia benar-benar kembali hidup-hidup. Hasil ini adalah apa yang tidak pernah dia harapkan. Ketika Su Pei Yun melihatnya, dia langsung melompat ke pelukannya. Pei Yun, apa aku masih hidup? Apa aku sedang bermimpi? Huang Haoyan berkata dengan tidak percaya. Su Pei Yun menjentikkan jarinya dengan air mata dibalik senyumnya saat dia berkata, kamu masih hidup. Anda tidak sedang bermimpi, itu adalah Tuan Ye yang menyelamatkanmu. Benar, 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 Tuan Ye, ini Tuan Ye. Huang Haoyan tiba-tiba terkejut saat bangun dan langsung berlutut ke arah Ye Yuan dan berkata, terima kasih banyak kepada Tuan Ye atas rahmat penyelamatan jiwamu. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, kembali dan istirahat. Anda mengambil kembali pil Heavenly Tranquil ini. Sempurnakan dengan baik. Jenis tontonan besar memiliki dampak yang besar pada pikiran Huang Haoyan ini. Saat ini, dia merasa tidak nyaman. Itu berdampak besar pada kultivasi. Dia perlu menyesuaikan diri sebentar. Heavenly Tranquil adalah pil surgawi terbaik untuk menenangkan jiwa dan memfokuskan pikiran Anda. Tingkat kesempurnaan kelas 9 secara alami akan membantu Huang Haoyan menstabilkan pikirannya. Huang Haoyan menerima pil Heavenly Tranquil dan merasa sangat tersentuh dan pergi dengan seribu terima kasih. Cara Guru Ye benar-benar mencengangkan. Apa yang Anda selamatkan bukan hanya Huang Haoyan, ada juga semua warga sipil 9 kota ini. Cui ini berterima kasih kepada Tuan Ye atas nama mereka atas kebaikan Anda yang luar biasa. Cui Tong membungkuk dalam-dalam pada Ye Yuan. Ye Yuan berkata dengan senyum yang bukan senyuman, sekarang, tidak berencana menangkapku lagi. Wajah tua Cui Tong memerah dan dia tersipu dan berkata, Tuan Ye jangan salahkan saya. Ini benar-benar. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, pikiran tersembunyimu tidak bisa disembunyikan dariku. Yakinlah, saya akan meninggalkan warisan di tanah surgawi selatan. Tapi itu urusanku, itu tidak ada hubungannya denganmu, mengerti. Ketika Cui Tong dan yang lainnya mendengar itu, mereka segera sangat gembira dan buru-buru berkata, Cui ini mengerti. Mengerti. Pada saat ini, barulah Cui Tong tahu betapa konyolnya pemikirannya sebelumnya. Bahkan Jenderal Hiu Hitam tidak bisa membuat Ye Yuan tetap tinggal. Hanya orang-orang seperti mereka, tiga langit berdaulat diok tengah, bagaimana mereka bisa menahan Ye Yuan. Cui Tong tidak bisa menahan kegembiraan karena tidak bergerak saat itu. Jika tidak, Ye Yuan tidak akan pernah meninggalkan warisannya. Mata Cui Tong berputar dan dia berkata, Tuan Ye, karena Anda memiliki metode keracunan yang menakutkan, bisakah kita menghapus ras laut dalam satu gerakan sepuluh hari kemudian? Ye Yuan meliriknya dan berkata sambil tersenyum, Pena Tua Cui, kamu terlalu banyak berpikir. Ada berapa ratus juta makhluk hidup ras laut, tidak peduli seberapa hebat racunku, tidak mungkin juga meracuni mereka semua sampai mati. Ye Yuan secara alami tahu pikiran Cui Tong. Dia ingin membantai ras Tissel Sout Si sepenuhnya untuk menghindari masalah di masa depan selamanya. Hanya saja, dia hanya menggunakan strategi benteng kosong sebelumnya. Tidak peduli seberapa kuat racunnya, itu juga tidak mungkin untuk membunuh seluruh wilayah laut dari roh sejati ras laut. Cui Tong membuka mulutnya lebar-lebar dan berkata dengan wajah terkejut, kamu. Kamu menggertak mereka. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kekuatan formasi racunku adalah yang terkuat dalam jarak 10 mil. Di luar 10 mil, itu di luar kemampuanku. Kekuatan komandan hiu hitam itu cukup kuat, jika itu benar-benar meledak, apakah Anda merasa bahwa saya akan memiliki kesempatan untuk meracuni semua orang laut sampai mati? Membantai semua penduduk laut, lupakan aku, bahkan jika Saint Sovereign Heaven datang, mereka juga tidak bisa melakukannya. Petik 2 Ini, ini. Tuan Ye, Anda sedang memainkan permainan pikiran. Tuan Ye, begitu Anda terekspos, itu akan mati tanpa kuburan. Kamu benar-benar berani. Petik 2 Tuan Kota Besar yang hadir semuanya terkejut sampai mereka menatapnya dengan tercengang. Ye Yuan tidak hanya menyembunyikannya dari putra naga, dia bahkan menyembunyikannya dari pembangkit tenaga listrik di kota. Ye Yuan tersenyum ringan dan berkata, hal ini tampaknya berbahaya, tetapi sebenarnya, ini sangat aman. Siapapun yang melihat saya langsung membunuh 10 mil penduduk laut akan merasa mustahil untuk tidak terkejut. Selama dia takut, saya secara alami akan aman. Setidaknya, kalian semua juga berpikir bahwa aku bisa membunuh semua penduduk laut, kan? Cui Tong dan yang lainnya terkejut dan benar-benar tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantahnya. Ya, dampak dari adegan itu terlalu serius. Bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik puncak Jade Sovereign Heaven, itu juga tidak mungkin untuk langsung membunuh semua pembangkit tenaga listrik dalam radius 10 mil. Tapi Ye Yuan melakukannya. Sejak dia melakukannya, sugesti psikologis semacam itu akan sangat kuat. Para pelaut juga takut mati, terutama klan kerajaan. Oleh karena itu, operasi kali ini tampak berbahaya tetapi sebenarnya sangat aman. Tatapan Cui Tong dan yang lainnya ketika mereka melihat Ye Yuan lagi sudah penuh kekaguman. Lupakan bahwa bocah ini mahir dalam alkimia dan seni bela diri, dia juga berani dan teliti, memiliki segalanya di bawah kendali. Menggunakan ada selokan di dadanya dan alam semesta di perutnya untuk menggambarkan Ye Yuan terlalu tepat. Orang seperti itu terlalu mengerikan. Sepuluh hari berlalu dalam sekejap. Tentara ras laut mundur dan lautan menjadi daratan sekali lagi. Dalam sepuluh hari, kota selatan surgawi juga menyelesaikan perakitan pasukan dan bergegas ke kota selatan yang tenang. Panglima tentara Heavenly South adalah wakil penguasa kota Heavenly South City, Ningguang Cheng. Ye Yuan tidak peduli dengan perubahan di dunia luar. Selama sepuluh hari ini, dia telah mengasingkan diri selama ini. Setelah pertempuran berulang-ulang, ditambah dengan bantuan pil surgawi, kekuatan Ye Yuan sudah mencapai puncak tengah-tengah greater Sublime Heavenly Stratum. Dalam sepuluh hari ini, dia saat ini menerobos ke surga luhur yang lebih besar. Tiba-tiba, satu lingkaran cahaya demi satu tiba-tiba menyala di dalam ruang rahasia. Ye Yuan merasa seluruh tubuhnya mulai terbakar. MN, ini. Ye Yuan melihat Keong Emerald Sea Divine di depannya dan terlihat terkejut. Sejak pertempuran di luar kota, Emerald Sea Divine Khons dijaga oleh Ye Yuan untuk saat ini. Dia tidak bisa melihat melalui item ini selama ini. Itu sama sekali tidak tampak seperti harta nenek moyang. Kalau tidak, bahkan jika dia tidak tahu harta nenek moyang, itu juga tidak akan sampai tidak mengenalinya. Keong ini terlalu biasa. Tapi hari ini, sebuah undulasi benar-benar terjadi. Selanjutnya, undulasinya benar-benar memengaruhinya. Tiba-tiba, ekspresi Ye Yuan berubah, dan dia buru-buru tenang. Di dalam ruang rahasia, energi spiritual tiba-tiba berkumpul. Hampir dalam sekejap, Ye Yuan menerobos kemacetan dan mencapai surga sublim yang lebih besar. Dan ini belum berakhir. Di bawah pengaruh Keong Emerald Sea Divine, darah di tubuh Ye Yuan mulai terbakar dengan gila-gilaan. Wilayahnya melonjak menuju penyelesaian besar surga sublim yang lebih besar. Hehehe, sangat menarik. Saya tidak berharap untuk benar-benar bertemu seorang klan. Tiba-tiba, tawa seperti lonceng perak terdengar di ruang rahasia. Bab 2658, melawan gadis naga. Kamu dari klan kerajaan Selatan Tissel. Ye Yuan menatap gadis kecil berusia 6 atau 7 tahun di depannya dan bertanya dengan cemberut. Gadis kecil itu menawan dan imut, seperti boneka porselen, menyenangkan orang ketika mereka melihatnya. Ada sepasang tanduk di atas kepalanya, menunjukkan identitasnya sebagai anggota klan kerajaan Selatan Tissel. Ye Yuan sudah tahu bahwa klan kerajaan Selatan Tissel ini sebenarnya adalah garis keturunan naga banjir. Naga banjir hanyalah ras naga tingkat rendah. Garis keturunannya jauh dari ras naga sejati. Tapi Ye Yuan bisa merasakan bahwa garis keturunan gadis kecil di depannya ini sangat kuat. Kamu sangat lemah? Apakah masih ada kebutuhan untuk menanyakan hal yang begitu jelas? Kata gadis kecil itu. Ye Yuan terkejut dan tertawa terlepas dari dirinya sendiri ketika dia berkata, Baiklah, melihat penampilanmu, kamu telah bersembunyi di Keong Surgawi Laut Zamrut selama ini. Ye Yuan juga tidak menyangka bahwa Keong Surgawi Laut Zamrut ini benar-benar membentuk ruangnya sendiri dan anggota ras naga benar-benar bersembunyi di dalamnya. Namun, harta ini selalu berada di tangan Huang Haoyan. Ye Yuan juga tidak menyelidikinya dengan hati-hati. Gadis kecil ini nakal dan terlihat licik ketika dia berkata, Ya, ketika kakak perempuan cantik itu memasuki suku Duyung, aku tahu bahwa kesempatan itu datang. Oleh karena itu, saya bersembunyi di Keong Emerald Sea Divine dan memasuki pavilion penyimpanan harta karun. Dan kemudian aku dibawa keluar olehnya. Ye Yuan tercengang dengan takjub karena mendengarkan, menatap gadis kecil itu dengan kaget. Heavenly South dan Tissel South hampir mengalami perang yang mengerikan, itu sebenarnya hanya karena lelucon gadis kecil ini. Merasakan tatapan tidak ramah di mata Ye Yuan, gadis kecil itu acu-ta'acu saat dia berkata sambil tersenyum, Kakak, jangan menatapku dengan mata seperti ini. Saya takut. Ye Yuan tersenyum dingin dan berkata, takut. Huhu, tahukah Anda bahwa lelucon Anda hampir menjerumuskan ratusan juta nyawa ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Jika bukan karena Ye Yuan datang ke surga selatan dalam kecelakaan yang disebabkan oleh banyak hal, tanah sembilan kota mungkin sudah rata dengan tanah. Dia tidak dapat mentolerir tingkat lelucon ini. Gadis kecil itu berkata tanpa sedikitpun peduli, apa hubungannya denganku. Ye Yuan sedikit mengernyit dan berkata dengan suara serius, lalu mengapa kamu menunjukkan dirimu sekarang? Gadis kecil itu tersenyum dan berkata, uh, tidak ada alasan. Aku hanya memberitahumu bahwa aku akan pergi. Meninggalkan, kemana kamu pergi? Ye Yuan mengerutkan kening dan bertanya. Gadis kecil itu mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Keong Emerald Si Divine tersembunyi di antara alisnya. Tentu saja, aku akan jalan-jalan. Saya sudah lama merindukan tanah dan benar-benar ingin keluar dan melihatnya. Aku pergi, sampai jumpa. Selesai berkata, gadis kecil itu melangkah keluar dan langsung bersembunyi ke dalam kehampaan. Ye Yuan mendengus dingin dan tiba-tiba mengacungkan jari. Aduh! Gadis kecil itu merasakan sakit dan sebenarnya langsung dipaksa keluar. Dia menatap Ye Yuan dengan ekspresi kesal dan berkata, Hei, mengapa kamu mengertaku? Ye Yuan mendengus dingin dan berkata, Klan Kerajaan Selatan Tiselmu meluncurkan perang laut untuk Keong Surgawi Laut Zamrut. Apakah Anda tahu bahwa gadis kecil itu berkata dengan kesal, apa hubungannya denganku? Ye Yuan sedikit mengernyit dan berkata dengan suara serius, jika kamu ingin pergi, tentu saja. Tinggalkan Keong Surgawi Laut Zamrut. Gadis itu mendengus ringan dan berkata, berdasarkan apa? Kesabaran Ye Yuan juga sudah habis dan dia berkata dengan ketegasan yang bisa memotong besi, tidak berdasarkan apapun. Huh, Anda hanyalah lapisan kecil yang lebih besar dari Surgawi, itu saja. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku takut padamu? Gadis kecil itu memiliki wajah hitam, dan dia membentuk mantra dengan tangannya. Segera, bagian dalam seluruh ruang rahasia terisi penuh dengan air. Ye Yuan hanya merasa bahwa energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya benar-benar terisolasi. Seiring dengan itu, dia merasa bahwa gerakannya, pemikirannya, bahkan sirkulasi esensi Surgawi di dalam tubuhnya, semuanya menjadi lambat. Saat dia menyerang, gadis kecil ini sebenarnya adalah surga sublim tanpa batas yang lebih rendah. Selanjutnya, penerapan aturan airnya hampir mencapai kedua dari belakang. Gadis kecil itu berkata dengan angkuh, Huh, tidak bisa bergerak lagi, kan? Berani bergerak melawan nona muda ini, mencari penolakan. Apakah begitu? Hancurkan untukku. Yeyuan mendengus dingin, delapan garis cahaya pedang tiba-tiba mekar. Lampu pedang yang kuat meledak dan benar-benar langsung menghancurkan tirai air. Gadis kecil itu melompat ketakutan dan berkata dengan kaget, bagaimana ini mungkin? Bahkan jika itu adalah stratum surgawi luhur tanpa batas, mereka tidak dapat membebaskan diri dari ruang domain air saya juga. Anda benar-benar melakukannya. Petik 2 Yeyuan mendengus dingin dan berkata, awalnya, melihat bahwa kamu adalah seorang gadis kecil, aku tidak ingin membungkok ke levelmu. Melihatnya sekarang, kamu benar-benar kebal terhadap alasan. Gadis ini benar-benar tidak masuk akal. Setelah menyebabkan masalah besar ini, dia sebenarnya ingin pergi darinya. Jika dia masih seorang surga luhur agung tengah, dia benar-benar harus mengeluarkan upaya untuk berurusan dengan gadis ini. Tapi sekarang, dia sudah mencapai penyelesaian besar lapisan surga wiluhur agung. Dengan pencapaian hukumnya, bagaimana dia bisa takut akan surga sublim tanpa batas yang lebih rendah. Padahal gadis kecil ini memang tangguh. Huh, hanya orang-orang sepertimu. Gadis kecil itu mendengus dingin, tangannya membentuk mantra lagi. Seekor naga air mengembun dan muncul. Ketika naga air ini muncul, itu mirip dengan makhluk hidup, membawa tekanan yang menggerakkan jiwa. Transformasi Dao Hebat Bang! Bagaimana ruang rahasia bisa menahan tekanan seperti ini? Itu langsung runtuh. Pembangkit tenaga listrik di kota itu langsung terkejut dan bergegas satu demi satu. Apa yang terjadi? Siapa gadis kecil itu? Klan Kerajaan Selatan Tissel Transformasi Dao Hebat Kekuatan gadis kecil ini sangat kuat. Mungkin bahkan Dragon Sun Huining tidak bisa dibandingkan dengannya juga. Kapan monster seperti itu muncul di klan Kerajaan Selatan Tissel? Gadis kecil itu tangguh, tapi bukankah Tuan Yeh lebih tangguh? Dalam sepuluh hari yang singkat, dia benar-benar menerobos dua alam kecil secara berurutan. Selanjutnya, dia menekan naga air itu sepenuhnya, menunjukkan kekuatan-kekuatannya. Tuan-tuan kota itu semua sangat terkejut. Yeh Yuan hanya menerobos selama sepuluh hari dan benar-benar langsung mencapai penyelesaian besar lapisan surgawi luhur agung. Kecepatan kultivasi ini agak terlalu menakutkan. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa kekuatan tempur Yeh Yuan sudah bisa menghadapi stratum surgawi luhur tanpa batas secara langsung. Orang harus tahu, gadis kecil ini sendiri adalah eksistensi yang bisa melompati alam dan bertarung. Pada saat ini, delapan pedang transformasi Yeh Yuan meletus dengan sinar cahaya cemerlang di kehampaan, menghancurkan naga air yang penuh luka. Kulit gadis kecil itu menjadi lebih pucat. Dia tidak pernah memperhatikan Yeh Yuan sama sekali sebelumnya. Yeh Yuan hanyalah keberadaan seperti semut di matanya. Siapa yang mengira bahwa semut di matanya benar-benar memaksanya menjadi bingung? Di klan kerajaan, dia tak terkalahkan di peringkat yang sama. Bahkan kakak laki-lakinya, Dragon San Huining, juga bukan lawannya. Sekarang, dia benar-benar dipaksa ke dalam keadaan seperti itu oleh lapisan surgawi luhur yang lebih besar. Huh, kakak yang bau, kakak yang buruk, kamu memaksaku. Petik 2. Glabela gadis kecil itu menyala, dan Keong Emerald Sea Divine muncul. Kekuatan mengerikan langsung menyelimuti seluruh kota. Lingkaran cahaya menyebar, menyelimuti naga air. Naga air yang dipenuhi luka dan bekas luka itu benar-benar pulih sepenuhnya dalam sekejap. Selanjutnya, tubuhnya menjadi jauh lebih kokoh, kekuatannya naik ke level tertinggi baru dibandingkan sebelumnya. Mengaum. Naga air membuka mulutnya dan panah air yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar, terbang langsung ke Yeh Yuan. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka semua sangat terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa Keong Emerald Sea Divine yang misterius itu benar-benar menjadi begitu kuat di tangan gadis kecil ini. Kekuatan naga air meningkat beberapa kali sekaligus. Di bawah panah air ini, bahkan jika itu adalah stratum surgawi sublim tanpa batas tengah, mereka mungkin harus mati dengan penyesalan juga. Tatapan Yeh Yuan menjadi gelap dan dia berkata dengan mendengus dingin, pedang dao besar, potong. Di atas kekosongan, delapan lampu pedang tiba-tiba bergabung menjadi satu. Niat pedang yang menakjubkan menebas ke arah naga air di bawah kendali Yeh Yuan. Pada saat yang sama, Yeh Yuan mengeluarkan gunung Heaven Spun dan meletakkannya di depannya. Panah air yang tak terhitung jumlahnya itu sama sekali tidak dapat menembus gunung Heaven Spun. Desir. Di bawah pedang, naga air itu langsung terpotong menjadi dua. Bab 2659, Disiplin. Kakak jahat, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Gadis kecil itu membuka matanya lebar-lebar untuk melihat Yeh Yuan, ekspresi terkejut di wajahnya. Lapisan surgawi luhur yang lebih besar sebenarnya bahkan lebih kuat darinya. Dia menggunakan keong emerald sea divine dan sebenarnya tidak dapat melakukan apapun pada Yeh Yuan. Tapi itu tidak berguna. Itu hanya untuk melihat gadis kecil itu menggumamkan sesuatu. Keong emerald sea divine tampaknya telah terinspirasi, meledak dengan lingkaran cahaya yang bahkan lebih kuat. Seluruh Kam South City menjadi panik besar sekaligus. Kulit Cui Tong pucat pasti saat dia berkata dengan kaget, apakah ini kekuatan harta nenek mo yang legendaris. Kekuatan ini tampaknya seperti dao surgawi yang menekan. Bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik jadi sovereign heaven, mereka mungkin akan binasa di bawah serangan ini juga. Wajah Yeh Yuan akhirnya menunjukkan ekspresi serius. Kekuatan harta nenek moyang ini terlalu menakutkan. Bahkan ia juga merasakan jantung berdebar-debar. Tanpa ragu, begitu gerakan ini mendarat, itu benar-benar akan menjadi pukulan yang menghancurkan bumi. Kemungkinan besar, seluruh Kam South City akan langsung dihancurkan. Yeh Yuan tidak menyangka bahwa seorang gadis kecil sebenarnya sangat menakutkan sehingga dia bisa melepaskan kekuatan mengerikan semacam ini. Melihat ekspresi Yeh Yuan berubah, gadis kecil itu sepertinya senang menang dan berkata sambil terkikik, kakak jahat, kamu tahu kehebatanku sekarang, kan? Tenang, aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya akan memukulmu sampai rata di tanah. Meskipun gadis kecil itu berubah-ubah, dia tampaknya bukan orang yang haus darah. Ekspresi Yeh Yuan sangat marah. Tetapi tepat pada saat ini, sensasi panggilan misterius itu sebelumnya muncul di hatinya lagi. Justru dengan menyerap kekuatan misterius ini, Yeh Yuan menerobos ke alam penyelesaian besar surga luhur agung dalam waktu singkat. Itu adalah kekuatan garis keturunan. Pada saat ini, Yeh Yuan secara alami tidak akan melepaskan kesempatan ini. Mengikuti kekuatan misterius itu, Yeh Yuan mencarinya. Darah di tubuh Yeh Yuan mulai mendidih lagi. Setelah naik ke heavenless stratum, kekuatan naga sejati di tubuh Yeh Yuan sepertinya sudah diinkubasi, tanpa aktivitas sedikitpun. Tetapi pada saat ini, kekuatan misterius ini dihubungkan oleh Keong surgawi laut Zamrut. Yeh Yuan tiba-tiba membuka matanya dan berteriak dingin, kumpulkan. Kekuatan mengerikan yang menutupi kota segera menghilang tanpa jejak. Keong emerald sea divine juga berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke tangan Yeh Yuan. Gadis kecil itu membuka matanya lebar-lebar, melihat pemandangan ini dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Yeh kamu, apa yang kamu lakukan? Raut ketakutan akhirnya terlihat di wajah gadis kecil itu. Dan kota yang penuh dengan orang itu juga menghela napas panjang. Hanya saja mata mereka saat melihat Yeh Yuan menjadi semakin aneh. Berapa banyak kartu truf yang dimiliki orang ini? Keong emerald sea divine jelas merupakan harta karun darah kehidupan gadis ini. Bagaimana itu tiba-tiba dikumpulkan oleh Yeh Yuan? Yeh Yuan menatap gadis kecil itu dengan ekspresi tidak ramah dan berkata dengan dengusan dingin, tidak masalah apa yang telah kulakukan. Yang penting adalah apa yang telah kamu lakukan. Astaga! Suaranya belum memudar ketika sosok Yeh Yuan melintas, sudah tiba di depan gadis kecil itu. Ketergantungan terakhir gadis kecil itu juga hilang saat ini, menjadi pucat karena ketakutan. Bagaimana dia masih memiliki keberanian untuk melawan? Yeh Yuan datang dengan cara yang mengancam dan menyebarkan esensi surgawi yang dikumpulkan gadis kecil itu dengan tamparan. Kemudian, dia meraup gadis kecil itu dan memukul pantat gadis itu dengan keras. Tampar! 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 Pukulan demi pukulan, membuat semua orang tercengang karena terkejut. Penampilan itu seperti seorang ayah yang menggunakan hukuman fisik pada anaknya. Beberapa tamparan oleh Yeh Yuan ini membawa esensi surgawi. Air mata gadis kecil itu benar-benar mengalir seperti mutiara dalam kesakitannya. Setiap tamparan Yeh Yuan sangat kejam. Gadis kecil itu masih tidak mau tunduk pada awalnya, mencoba memadatkan esensi surgawi untuk membebaskan diri dari Yeh Yuan. Tapi Yeh Yuan tidak memberinya kesempatan sama sekali. sebelum esensi surgawinya dikumpulkan, itu akan disebarkan oleh Yeh Yuan. Kakak jahat, kakak bau, kakak paling jahat nomor satu di dunia. Bahkan ayah kerajaan dan ibu kerajaan tidak tahan untuk memukulku, tetapi kamu benar-benar berani memukul pantatku. Setelah kembali, aku pasti akan memberitahu ayah kerajaan dan menyuruhnya memukul pantatmu juga. Gadis kecil saat ini persis sama dengan gadis kecil biasa. Sementara Cui Tong dan yang lainnya saling bertukar pandang, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Tanpa ragu, ayah kerajaan gadis kecil ini adalah raja wilayah Laut Selatan Tissel, Raja Naga Banjir Hitam. Tuan Yeh, kamu tidak bisa memukul lagi. Jangan pukul. Cui Tong buru-buru angkat bicara, gadis kecil ini seharusnya adalah putri Raja Naga Banjir Hitam yang baru diperoleh seratus tahun yang lalu. Saya mendengar bahwa dia dimanjakan secara ekstrim. Menghina yang mulia, gadis naga kecil seperti ini, Raja Naga Banjir Hitam pasti tidak akan melepaskanmu. Heavenly South selalu memperhatikan dinamika Tissel South Royal Klan. Seratus tahun yang lalu, Raja Naga Banjir Hitam dan Putri Suci Suku Duyung berkumpul dan melahirkan seorang gadis naga kecil. Kekuatan garis keturunan gadis naga kecil ini sangat kuat, bahkan lebih kuat dari Raja Naga Banjir Hitam. Setelah lahir, dia dianggap sebagai apel di matanya, dan dia sangat disayang. Gadis naga kecil ini baru berusia seratus tahun dan sebenarnya sudah menjadi lapisan surgawi luhur tanpa batas. Bakatnya bisa dilihat. Ye Yuan tanpa ekspresi dan tidak tergerak sama sekali. Gadis kecil ini melanggar hukum dan tidak terkendali dan hampir menyebabkan bencana besar. Namun, dia berperilaku baik-baik saja. Tidak memberinya sedikit pelajaran, dia pasti akan menjadi kutukan surgawi selatan di masa depan. Wah, wah, wah. Gadis naga kecil menangis terseduh-seduh, air mata dengan cepat berubah menjadi lautan yang luas. Tak lama, permukaan air Cam South City benar-benar mencapai lutut. Girly, apakah kamu tahu bahwa kamu salah? Ye Yuan berkata dengan suara dingin. Aku tidak salah. Pak, sudah tahu bahwa kamu salah. Aduh, aku, aku tahu aku salah. Kakak yang baik, kamu adalah kakak terbaik-terbaikku. Aku mohon, berhenti memukul. Mengendus, mengendus, mengendus. Ye Yuan akhirnya melepaskan gadis itu, hanya untuk mengetahui bahwa matanya sudah bengkak karena menangis. Namun, Ye Yuan tidak memiliki beban psikologis. Memang benar gadis ini terlalu nakal. Usia 100 tahun hanyalah anak kecil bagi klan naga banjir. Gadis ini tidak jahat, tapi dia jelas dimanjakan dan sudah melanggar hukum dan tidak terkendali. Jika dia meninggalkannya untuk pergi hari ini, mengabaikan bahwa perang panjang akan terjadi antara Surgawi Selatan dan Tissel South, dia juga akan dibunuh olehnya. Hal semacam ini membuat Ye Yuan sangat marah, jadi dia menyerang dengan sangat keras. Gadis kecil itu menggunakan tatapan penuh kebencian untuk melihat Ye Yuan berani merasa marah, tetapi dia tidak berani berbicara. Ye Yuan benar-benar mengabaikannya dan berkata dengan dingin, jika kamu ingin pergi, terserah kamu. Keong Emerald Sea Divine ini, aku akan menyimpannya. Gadis kecil itu menggertakan giginya dan berkata, meninggalkan Keong Surgawi Laut Zamrut, aku akan mengering dan mati di darat. Huh, kau memaksaku untuk kembali. Ye Yuan berkata dengan dingin, jadi bagaimana jika aku memaksamu? Anda, gadis ini, terlalu nakal. Jika Anda tidak disiplin, Anda pasti akan menyebabkan bencana di masa depan. Yang menakutkan bukanlah kenakalan, yang menakutkan adalah keberadaan yang kenakalannya menjadi kebiasaan, dan juga memiliki bakat yang menakutkan. Ye Yuan tahu bahwa gadis kecil ini sangat berbakat. Pada usia muda, dia sudah memahami aturan air ke alam yang sangat tinggi. Jika dia menyimpan niat jahat di masa depan, orang-orang mungkin akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Baiklah, sudah hampir waktunya. Aku akan mengembalikan Keong Emerald Sea Divine. Ye Yuan berkata dengan dingin. Tunggu sebentar. Tepat pada saat ini, ada gelombang dari susunan transmisi di kota. Beberapa sosok muncul. Setelah beberapa orang ini keluar, mereka kebetulan mendengar kata-kata Ye Yuan dan segera menghentikannya. Ekspresi Cui Tong berubah, dan dia buru-buru membungkuk sambil berkata, Wakil Tuan Kota, Inti Besi. Ironcore memandang Ye Yuan dan berkata dengan dingin, Keong Surgawi Laut Zamrut ini adalah harta tertinggi dari klan Kerajaan Selatan Tissel. Itu tidak bisa dikembalikan. Hari ini, pasukan Surgawi Selatan saya telah berkumpul. Bahkan jika Raja Naga Banjir Hitam datang sendiri, kami juga tidak akan takut padanya. Ayo, serahkan Keong Surgawi Laut Zamrut kepadaku. Bab 2660 masih menginginkannya. Ironcore mengulurkan tangannya, memiliki ekspresi bahwa itu wajar dan benar. Cui Tong buru-buru berkata, saudara Ironcore, Keong Surgawi Laut Zamrut ini dijamin oleh Ye Yuan kepada putra naga dengan kontrak dewa asal bahwa dia akan mengembalikannya. Itu sebabnya orang laut akan kembali ke garis pantai. Jika dia tidak mengembalikannya, Ye Yuan akan mati karena serangan balik Surgawi Dao. Ironcore berkata dengan acu-ta'acu, menukarkan stratum Surgawi Luhur yang lebih besar dengan harta Nenek Moyang, ini adalah tawaran yang bagus. Bocah, cepat dan serahkan. Jangan paksa penguasa kota ini untuk bergerak. Mengorbankanmu sendirian untuk memperkuat tanah Surgawi Selatan, pengorbananmu sangat berarti. Cui Tong tercengang ketika dia mendengarnya, lapisan Surgawi Luhur Agung ini bukan lapisan Surgawi Luhur Agung biasa. Signifikansinya bahkan lebih besar dari harta Nenek Moyang. Saudara Inti Besi. Tidak perlu dikatakan lagi, pikiran penguasa kota ini sudah bulat. Cui Tong masih ingin menjelaskan lebih banyak tetapi langsung dipotong oleh Ironcore. Dia memandang Ye Yuan dan berkata dengan dingin, Wah, aku memberimu tiga kali waktu. Serahkan Keong Emerald Sea Divine. Kalau tidak, penguasa kota ini akan bergerak. Tidak perlu, kamu bisa langsung bergerak. Ye Yuan langsung geli karena sangat marah. Keberanian orang ini benar-benar sampai pada tingkat yang ekstrim. Dia menstabilkan situasi perang laut dengan kekuatannya sendiri. Orang ini baik, menginginkan hidupnya dan Keong Emerald Sea Divine saat dia datang. Sangat bagus, sangat kuat. Wajah Ironcore jatuh dan dia berkata dengan suara dingin, Wah, sepertinya kamu menolak bersulang hanya untuk minum sampai kehilangan. Minum kepalamu yang berdarah. Sama seperti Anda juga menginginkan Keong Emerald Sea Divine saya. Lihat apakah aku tidak menjagamu. Kakak, kembalikan Keong Emerald Sea Divine kepadaku. Aku ingin memberinya pelajaran. Sebelum Ye Yuan mengatakan apa-apa, gadis naga kecil kehilangannya terlebih dahulu. Gadis naga kecil masih muda, tetapi itu tidak berarti dia tidak mengerti apa-apa. Ye Yuan mengambil Keong Emerald Sea Divine, itu hanya untuk mengembalikannya. Tapi pria yang menyedihkan ini ingin mengambilnya untuk dirinya sendiri. Jika dia benar-benar menang, dia mungkin harus mati di sini juga. Ye Yuan hanya tersenyum sedikit dan menyerahkan Keong Emerald Sea Divine padanya. Dia hanya membawa Keong Emerald Sea Divine melalui jejak sensasi misterius tadi. Dia tidak tahu metode penggunaan sama sekali. Tapi gadis naga kecil berbeda. Setelah gadis naga kecil mendapatkan Keong Emerald Sea Divine, dia juga tidak berbicara omong kosong, langsung menyebarkannya. Tekanan mengerikan turun sekali lagi. Gelombang besar menyembur keluar dari Emerald Sea Divine Kons, langsung menerjang menuju Ironcore. Seluruh keberadaan Ironcore tercengang. Sebelum dia sempat bereaksi, gadis naga kecil sudah mengambil tindakan. Melihat ombak besar menghantam, Ironcore hanya merasakan rambutnya berdiri. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah pembangkit tenaga listrik Super Jade Sovereign Heaven yang besar, secara alami tidak mungkin untuk dihancurkan begitu saja. Itu hanya untuk melihatnya mendengus dingin dan tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Ledakan Kekuatan tinju yang menakutkan langsung bertabrakan dengan gelombang besar, memancarkan suara ledakan yang dahsyat. Tapi seluruh orang Ironcore langsung dihancurkan terbang keluar. Gelombang Laut Zamrut, naga air tak berujung. Gadis naga kecil berteriak pelan. Ketinggian air di seluruh Camp South City praktis naik beberapa meter dalam sekejap. Beberapa lusin naga air bangkit dari air. Semua orang hanya melihat beberapa lusin naga air menari-nari liar di udara, benar-benar menakutkan. Naga air tidak memberikan kesempatan untuk penjelasan, masing-masing memamerkan tarinya dan mengacungkan cakarnya, bergegas menuju Ironcore. Masing-masing naga air ini sebenarnya memiliki kekuatan stratum surgawi penguasa Giyok. Dari sudut pandang ini, ketika gadis naga kecil bertarung dengan Ye Yuan sebelumnya, dia mungkin bahkan tidak menunjukkan 1% dari kemampuannya. Untungnya, kekuatan garis keturunannya bahkan lebih murni daripada milik gadis naga kecil. Begitulah cara dia mengumpulkan Keong Emerald Sea Divine. Kalau tidak, dia benar-benar akan berada dalam situasi yang memalukan. Masing-masing dari pembangkit tenaga listrik yang hadir tercengang dengan takjub. Mereka semua tahu bahwa harta nenek moyang itu kuat, tetapi tidak menyangka bahwa itu sebenarnya seberat ini. Seorang gadis stratum surgawi luhur tanpa batas benar-benar bisa memanggil lusinan naga air tingkat surga berdaulat Giyok. Dia sendiri setara dengan pasukan besar. Namun, Ye Yuan tahu bahwa sebenarnya mereka salah paham. Orang biasa tidak bisa melepaskan kekuatan sebenarnya dari Emerald Sea Tide sama sekali. Garis keturunan ras naga Little Dragon Girl sangat murni. The Emerald Sea Divine Cons adalah harta karun darah hidupnya. Begitulah cara dia bisa melepaskan kekuatannya secara maksimal. Juga tidak heran dia berani lari sendirian. Dengan Keong Emerald Sea Divine ini, gadis kecil ini praktis didirikan dalam posisi yang tak terkalahkan. Hanya saja mungkin gadis naga kecil sendiri tidak berharap untuk benar-benar bertemu dengan orang aneh seperti Ye Yuan, yang garis keturunan ras naganya bahkan lebih murni darinya. Batu menembus air menetes. Rilis serentak segudang panah. Naga berjingkrak di empat lautan. Di bawah kendali gadis naga kecil, lusinan naga air membombardir Iron Core dengan heboh, hampir tanpa istirahat sedikitpun. Namun, Iron Core juga layak menjadi wakil penguasa kota Heavenly South City, kekuatannya sangat menakutkan. Meskipun dia hanya memiliki kemampuan untuk menangkis, dia hampir tidak bisa bertahan. Tapi kulit gadis naga kecil mulai sedikit pucat. Karena kultivasinya terlalu rendah, bagaimana dia bisa menahan konsumsi yang begitu besar? Kakak, aku hampir tidak tahan lagi. Cepat dan pinjamkan aku sedikit kekuatan naga sejatimu. Gadis naga kecil berkata dengan cemas. Ye Yuan mengangguk sedikit dan menempelkan telapak tangannya di punggung gadis naga kecil. Ledakan. Wajah lembut gadis naga kecil langsung memerah. Kekuatan naga sejati yang melonjak dan murni itu mirip dengan air pasang, membuat kekuatan naganya yang kosong tiba-tiba menjadi sangat berlimpah. Ledakan. Di luar, naga air itu tampaknya telah menerima panggilan, perawakan mereka tiba-tiba meningkat beberapa kali, kekuatan mereka juga sangat meningkat. Ironcore awalnya masih senang dengan dirinya sendiri, berencana menguras Little Dragon Girl. Bagaimana dia bisa tahu, perubahan mendadak ini mengejutkannya. Dia hanya merasakan kekuatan luar biasa yang ditransmisikan. Naga air itu melanggar pertahanannya dengan tidak masuk akal. Satu gelombang kekuatan yang mengerikan demi satu membombardir tubuhnya. Ironcore menyemburkan darah segar dengan liar, hanya memiliki kemampuan untuk menangkis dan tidak ada lagi kekuatan untuk melawan. Haha, luar biasa. Kakak, kamu benar-benar luar biasa. Aku belum pernah merasakan kekuatan yang begitu kuat sebelumnya. Gadis naga kecil tertawa seperti dentingan lonceng perak, tampak sangat bahagia. Sementara pembangkit tenaga listrik yang hadir tercengang. Ini, apa yang terjadi di sini? Mengapa Tuan Ye memiliki kekuatan naga sejati yang begitu kuat? Aku dengar darah naga gadis naga kecil adalah yang paling murni di wilayah Laut Selatan Tissel. Tapi sepertinya Tuan Ye jauh lebih kuat darinya. Orang aneh, benar-benar aneh. Penyelesaian besar surga luhur yang lebih besar dan surga luhur tanpa batas yang lebih rendah benar-benar menghabisi Wakil Tuan Kota. Harta karun nenek memang harta yang kuat. Itu bisa sangat meningkatkan kekuatan seorang seniman bela diri. Tapi kenaikan semacam ini juga terlalu menakutkan. Dua kentang goreng kecil bersama-sama benar-benar menghabisi seekor naga raksasa. Kesimpulan ini, siapapun akan terkejut karenanya. He he, apakah kamu masih menginginkan Keong Emerald si Divine? Masih menginginkannya. MN. Masih mau atau tidak? Kekuatan naga Ye Yuan tidak kuat, tapi murni. Sangat murni. Gadis naga kecil memukul Ironcore ke tanah sekarang, menggosoknya ke tanah berulang kali. Tidak mau. Aku tidak menginginkannya lagi. Benar-benar tidak mau lagi. Nenekku, cepat berhenti. Ironcore meratap. Dia saat ini diliputi cedera. Terus bertarung seperti ini, bahkan jika dia terbuat dari besi, dia akan dipukul sampai mati juga. Jika bukan karena ranah kultifasinya jauh lebih tinggi dari Ye Yuan dua orang, dia akan lama mati beberapa kali. Tetapi, pada titik ini, dia tidak punya pilihan lain selain memohon belas kasihan. Terima kasih.